Melihat orang-orang ini mengejarnya, Linlong berbalik dan melarikan diri. Dia tidak hanya tidak ingin dikelilingi oleh orang-orang ini, tetapi dia juga ingin berpura-pura bahwa Feng Guolah yang membunuh orang-orang ini sehingga orang-orang dari sekte Tianyu akan menimbulkan masalah bagi keluarga Feng. Bagaimana orang-orang ini bisa mengejar Linlong? Mereka dengan cepat kehilangan dia. Bocah itu pasti ada di dekat sini. Ini semuanya, cari baik-baik, kita pasti akan menemukan bocah itu. Kakak senior Wan berkata dengan dingin. Setelah dipermainkan oleh Linlong, bagaimana dia bisa rela melepaskan Linlong? Kakak senior Wan, yang menoleh, tiba-tiba mengerutkan kening. Dia menyadari bahwa orang-orang dari keluarga Yang dan Feng yang terpaksa mundur juga mengikuti mereka. Dia langsung berkata dengan dingin, mengapa kalian mengikuti kami? Itu, kakak senior Wan, kami di sini untuk mencari Linli itu, kata orang-orang ini dengan tergesa-gesa. Kenapa kalian mencarinya? Apakah dia punya dendam terhadap kalian? Kakak senior Wan bertanya dengan bingung. Kami punya dendam terhadapnya. Seseorang dari keluarga yang kami dibunuh olehnya. Seorang anggota keluarga yang segera berkata. Patriar kami meminta kami untuk mengepung dan menyerang Linli jika kami melihatnya. Kata anggota keluarga Feng. Apakah begitu? Kakak senior Wan mau tidak mau akan sedikit terkejut. Setelah berpikir sejenak, dia berkata. Kalau begitu, kalian dan orang-orang dari sekte Tianyu akan menghadapinya bersama. Saya rasa dia ada di dekat sini. Segera, sekelompok orang ini mulai mencari Linlong di sekitarnya. Awalnya, mereka ingin merebut tanah peluang, tetapi karena kemunculan Linlong, mereka bersatu melawan pihak luar. Pada saat ini, Linlong sedang bersembunyi di pohon tidak jauh dari sana. Ketika dia melihat orang-orang ini berpencar untuk mencarinya, senyuman muncul secara alami di wajahnya. Tindakan mereka persis seperti yang dia inginkan. Setelah orang-orang ini berpisah, Linlong segera mengejar kakak senior Wan, yang merupakan yang terkuat. Terlepas dari status atau kekuatannya, kakak senior Wan adalah target yang paling cocok. Begitu dia membunuh orang ini dan menjebak Feng Guo, orang-orang dari sekte Tianyu pasti akan menimbulkan masalah bagi keluarga Feng. Jika dia membunuh anggota lain dari sekte Tianyu, sekte Tianyu mungkin tidak akan mengerahkan kekuatan sebesar itu. Segera, Linlong menyusul kakak senior Wan. Saat ini, dia bersama dengan anggota sekte Tianyu. Linlong langsung muncul di depan mereka berdua. Linli, beraninya kamu. Melihat Linlong benar-benar berani tampil di depan mereka, kakak senior Wan mau tidak mau akan sedikit terkejut. Meskipun dia terkejut, dia tidak berpikir bahwa mereka berdua bukan tandingan Linlong. Oleh karena itu, dia bahkan tidak berniat memperingatkan yang lain. Bahkan, dia bahkan berencana menangani Linlong sendirian. Oleh karena itu, dia langsung berkata kepada orang di sampingnya, Minggirlah dan lihatlah. Perhatikan bagaimana aku memberi pelajaran pada bocah sombong ini. Ya, orang itu segera merespon dengan hormat dan mundur ke samping. Tunggu, tiba-tiba Linlong berkata. Dia tiba-tiba teringat bahwa dia belum berganti pakaian menjadi keluarga Feng. Apa yang kamu takutkan? Magang senior saudara Wan mau tidak mau merasa sedikit bangga pada Linlong. Kenapa aku harus takut? Kamu baru saja mengizinkanku mengganti pakaianku, kata Linlong sambil tersenyum tipis. Berganti pakaian, kakak senior Wan sedikit bingung. Dia tidak tahu kenapa Linlong punya hobi seperti itu. Linlong mengabaikannya dan langsung mengeluarkan pakaian yang diperolehnya dari cincin luar angkasa anggota keluarga Feng dan memakainya. Apa sih yang kamu lakukan? Mengapa kamu mengenakan pakaian keluarga Feng? Melihat Linlong benar-benar mengenakan seragam keluarga Feng, kakak senior Wan secara alami melebarkan matanya. Bukan hanya dia, orang di sebelahnya juga tercengang. Dia tidak tahu apa yang akan dilakukan Linlong. Linlong mengabaikan mereka berdua. Dia memakai topeng lain dan berkata, Sekarang, kamu bisa memperlakukanku sebagai Feng Guo dari keluarga Feng. Feng Guo, mendengar kata-kata Linlong, kakak senior Wan terkejut sesaat sebelum dia tertawa. Kamu ingin membandingkan dirimu dengan Feng Guo. Dibandingkan dengan Feng Guo, kamu seperti langit dan bumi. Kamu bahkan tidak layak membawa sepatu Feng Guo. Kakak senior Wan diejek. Dia bahkan tidak memikirkan apa yang akan dilakukan Linlong. Feng Guo, sebenarnya dia sudah dibunuh olehku. Linlong tertawa lagi. Kamu membunuh Feng Guo. Apakah kamu mencoba membuatku tertawa sampai mati? Kakak senior Wan mau tidak mau menunjuk ke arah Linlong dan tertawa. Dia sudah membungku karena tertawa. Bocah ini sungguh lucu. Orang di sebelahnya juga tidak bisa menahan diri untuk tidak menggelengkan kepalanya. Apakah kamu sudah cukup tertawa? Kalau begitu, aku akan mengambil tindakan, kata Linlong acuh tak acuh. Buat perubahan Anda. Lalu saya ingin melihat kemampuan Anda. Beraninya kamu tanpa malu-malu membandingkan dirimu dengan Feng Guo. Kakak senior Wan mencibir. Karena serangkaian tindakan Linlong, dia semakin meremehkan Linlong. Oleh karena itu, dia benar-benar menyilangkan tangan dan berpura-pura menjadi penonton. Linlong tidak mau repot-repot berbicara omong kosong dengannya. Dia langsung menyerang dengan telapak tangannya. Pada saat ini, dia secara alami menggunakan black bone palm milik Feng Guo. Melihat serangan telapak tangan Linlong, kakak senior Wan mencibir, permainan anak-anak. Dia dengan santai menyerang dengan telapak tangannya. Pada saat ini, ekspresinya tiba-tiba berubah karena dia menyadari bahwa telapak tangan Linlong sebenarnya berwarna hitam legam. Ini jelas merupakan telapak tulang hitam. Bocah ini jelas bukan Feng Guo. Dia bukan anggota keluarga Feng. Bagaimana dia bisa mengetahui black bone palm? Kakak senior Wan terkejut. Bang. Saat dia terkejut, serangan telapak tangan itu mendarat. Dia tidak bisa menahan diri untuk mundur dari serangan Linlong. Ketika dia menstabilkan dirinya, dia merasakan rasa manis di tenggorokannya dan mengeluarkan seteguk darah. Tidak mungkin. Bagaimana Linlong ini bisa sekuat itu? Dia benar-benar melukai kakak senior Wan dengan serangan telapak tangan. Orang di sampingnya tidak bisa tidak terkejut. Kamu jelas-jelas bukan Feng Guo. Kamu bukan anggota keluarga Feng. Bagaimana kamu bisa menggunakan telapak tulang hitam, dan menggunakannya dengan sangat terampil. Kakak senior Wan mau tidak mau mengatakan ini. Apa, Linlong ini menggunakan telapak tulang hitam keluarga Feng? Orang di sampingnya langsung kaget. Linlong mengabaikannya dan menyerang dengan serangan telapak tangan lainnya. Kali ini, pihak lain tidak berani meremehkan Linlong. Dia langsung mengeluarkan pedangnya dan menghadapi serangan Linlong. Namun, ekspresinya dengan cepat berubah karena dia menyadari bahwa serangan telapak tangan Linlong kuat. Ditambah dengan kekuatan Blackbone Palem, itu bukanlah sesuatu yang bisa dia atasi. Seperti yang diharapkan, setelah serangan telapak tangan mendarat, dia sekali lagi dikirim terbang oleh serangan telapak tangan Linlong. Menyadari situasinya tidak baik, orang di sampingnya buru-buru berteriak, seseorang, cepat datang. Setelah berteriak, dia berbalik dan lari. Bahkan kakak senior Wan bukanlah tandingan Linlong. Dia tahu bahwa tetap tinggal berarti mendekati kematian. Siapa sangka setelah mengambil dua langkah, Linlong sudah berada di depannya dan menghalangi jalannya. Lin, Lin Li, lepaskan aku. Orang tersebut begitu terkejut hingga langsung berlutut. Melepaskanmu, itu tidak mungkin, kata Linlong sambil tersenyum tipis. Pada saat ini juga tiga orang telah menyusul. Melihat situasi ini, orang di depannya langsung bersemangat. Siapa sangka Linlong akan langsung menyerangnya dengan serangan telapak tangan. Serangan telapak tangan Linlong begitu kuat bahkan jika dia buru-buru memblokirnya, dia masih belum bisa menandingi Linlong. Serangan telapak tangan Linlong langsung mengenai dadanya. Serangan telapak tangan Linlong secara langsung mengirim orang itu terbang ke arah tiga orang yang mengejarnya. Setelah mengirim orang itu terbang, Linlong segera berbalik dan pergi. Ketiga orang itu tidak berani mengejarnya karena mereka menyadari bahwa kakak senior Wan dan orang lainnya sama-sama tergeletak di tanah. Karena kakak senior Wan bukan tandingan mereka, bagaimana mereka bisa mengejarnya? Dua dari mereka buru-buru datang ke sisi kakak senior Wan itu. Kakak senior Wan, kamu baik-baik saja. Melihat wajah kakak senior Wan sangat pucat dan dia tampak kehabisan nafas, salah satu orang yang datang buru-buru bertanya. Melihat ada sesuatu yang tidak beres, orang lain buru-buru memberikan pil penyembuhan kepada kakak senior Wan. Setelah meminum pil penyembuh, kakak senior Wan akhirnya sadar kembali. Itu Lin, itu tulang hitam. Telapak tangan, dia mengucapkan kata-kata ini dengan tergagap sehingga dua orang di sampingnya tidak dapat mendengarnya dengan jelas. Kakak senior Wan, apa yang kamu katakan? Katakan lagi, salah satu dari mereka buru-buru bertanya lagi. Siapa sangka kakak senior Wan tidak bisa melanjutkan berbicara karena matanya sudah berputar ke belakang dan dia sudah menghembuskan nafas terakhirnya. Pil penyembuh itu sepertinya telah menyadarkannya kembali, namun nyatanya, pil itu membuatnya mengeluarkan potensi terakhirnya secara berlebihan. Tentu saja karena dia sudah terluka hingga tidak ada cara untuk menyelamatkannya. Tentu saja, jika itu adalah pil penyembuhan kelas atas Lin Long, mungkin masih ada peluang untuk bertahan hidup. Pada saat ini, dua orang di sampingnya akhirnya menyadari ada bercak hitam legam di dada kakak senior Wan. Itu adalah telapak tulang hitam. Melihat ini dengan jelas, kedua orang itu berseru kaget. Telapak tulang hitam begitu terkenal sehingga mereka dapat langsung mengetahui bahwa kakak senior Wan terpesona olehnya. Wan King juga terkena telapak tulang hitam. Saat ini, orang lain juga berkata dengan suara yang dalam. Bagaimana kabar Wan King? Dua orang di seberang buru-buru bertanya. Wan King juga sudah mati, kata orang lain. Apakah dia mengatakan sesuatu sebelum meninggal? Kedua orang itu bertanya lagi. Tidak, dia tidak bisa mengucapkan sepatah katapun. Mereka tidak perlu mengatakan apapun. Satu-satunya orang yang mengetahui telapak tulang hitam dan bisa mengeksekusinya sedemikian rupa adalah Feng Guo dari keluarga Feng. Salah satu dari dua orang di seberang berkata dengan dingin. Benar, pasti Feng Guo yang melakukannya, orang lain juga setuju. Saat ini, yang lain juga bergegas, termasuk orang-orang dari keluarga Yang dan keluarga Feng. Melihat mayat kakak senior Wan dan kakak senior Wan di tempat dalam waktu sesingkat itu, wajah mereka semua menjadi jelek. Apa yang sedang terjadi? Orang-orang dari sekte Tianyu yang bergegas bertanya secara alami. Kakak senior Wan dan Wan King sama-sama dibunuh oleh Feng Guo. Tiga orang yang datang lebih dulu berkata dengan suara yang dalam. Apa, dibunuh oleh Feng Guo? Bukankah mereka di sini untuk mengejar Lin Li? Mendengar ini, orang-orang yang bergegas berseru kaget. Adapun orang-orang dari keluarga Feng, mereka langsung menyangkalnya. Tidak mungkin, kakak senior Feng Guo pasti tidak akan melakukan apapun terhadap mereka. Dia tidak akan melakukan apapun pada mereka. Keluarga Fengmu, datanglah dan lihat apakah Feng Guo-mu yang melakukannya. Tiga orang yang datang lebih dulu berkata dengan marah sambil menunjuk ke arah kakak senior Wan dan Wan King. Kedua orang dari klan Feng buru-buru berjalan mendekat. Saat mereka berjalan mendekat, ekspresi mereka menjadi semakin tidak sedap dipandang. Dada kakak senior Wan dan Wan King berwarna hitam. Jika mereka tidak dibunuh oleh Black Bone Palem, lalu apa lagi yang bisa terjadi? Terlebih lagi, melihat kekuatan telapak tangan, hanya Feng Guo yang bisa melakukannya. Bagaimana ini mungkin? Melihat pemandangan seperti itu, kedua orang itu tercengang. Bicaralah, apakah keluarga Fengmu mempunyai motif tersembunyi untuk berurusan dengan Sekte Tianyu kita? Orang-orang dari Sekte Tianyu langsung bertanya. Mereka tidak hanya menanyai mereka, tetapi mereka juga mengepung dua orang dari keluarga Feng pada saat pertama. Ini benar-benar mustahil. Kakak senior Feng Guo pasti tidak akan melakukan hal seperti itu. Salah satu orang dari keluarga Feng buru-buru melambaikan tangannya. Kalau begitu jelaskan mengapa kakak senior Wan dan Wan King terkena telapak tulang hitam. Salah satu orang dari Sekte Tianyu segera berteriak dengan marah. Ini, kalimat ini segera membuat orang dari keluarga Feng terdiam. Orang lain jelas lebih cerdas. Ia segera berkata, keluarga Feng kami jelas tidak mempunyai pendapat apapun tentang Sekte Tianyu-mu. Kami pastinya tidak ingin berurusan dengan orang-orangmu. Pasti ada kesalahpahaman. Salah paham. Mereka sudah mati, dan kamu bilang ini salah paham. Orang-orang dari Sekte Tianyu semuanya mencibir. Tiga orang lainnya dari keluarga yang saling memandang ketika mereka melihat situasi ini. Mereka awalnya berhubungan baik dengan orang-orang dari keluarga Feng, tetapi mereka tidak berani mengatakan apapun dalam situasi ini. Mereka tahu bahwa orang yang meninggal adalah seorang jenius dari Sekte Tianyu. Sekte Tianyu pasti akan melanjutkan masalah ini sampai akhir. Pasti ada kesalahpahaman. Bagaimana keluarga Feng kami bisa menangani orang-orangmu dari Sekte Tianyu? Kedua orang dari keluarga Feng hanya bisa menangis dan berteriak. Hei hei, orang-orang dari Sekte Tianyu semuanya mencibir. Bagaimana mereka bisa mempercayai perkataan dua orang dari keluarga Feng? Kami hanya dapat menyusahkanmu untuk mengikuti kami menemui sesepuh Sekte Tianyu kami. Orang terkuat dari Sekte Tianyu mencibir. Selanjutnya, mereka mengantar dua orang dari keluarga Feng ke depan. Ada pun tiga orang dari keluarga yang, mereka tentu saja tidak ingin terlibat dalam kekacauan ini, jadi mereka diam-diam menyelinap di tengah jalan. Segera, melalui sinyal khusus, mereka melihat sesepuh Sekte Tianyu. Orang ini adalah pria parubaya dengan wajah putih tanpa janggut dan ekspresi yang sangat serius. Elder Wan Bai, ini buruk. Kakak senior Wan Ming telah terbunuh. Ketika mereka melihat pria parubaya ini, orang-orang dari Sekte Tianyu buru-buru berkata. Apa? Ketika mendengar ini, pria parubaya bernama Wan Bai sangat terkejut hingga dia hampir melompat. Bakat Wan Ming sangat tinggi, dan Master Sekte sangat menghormatinya. Di masa depan, dia setidaknya akan menjadi tetua dari Sekte Tianyu. Sekarang dia telah benar-benar mati, bagaimana mungkin dia tidak terkejut? Setelah menenangkan diri, dia buru-buru bertanya, apa yang terjadi? Dia dibunuh oleh Feng Guo. Salah satu dari mereka langsung menjawab. Feng Guo, beraninya dia membunuh Wan Ming. Ekspresi Wan Bai jelek. Sejujurnya, dia tidak terlalu mempercayai perkataan orang-orang ini. Ini benar sekali. Saat mereka berbicara, orang-orang dari Sekte Tianyu buru-buru membawa Wan Bai ke tempat mereka menyembunyikan mayat Wan Ming dan Wan King. Begitu mereka tiba, orang-orang dari Sekte Tianyu menunjuk ke arah mayat Wan Ming dan Wan King dan berkata, Elder Wan Bai, lihatlah. Kakak senior Wan dan Wan King terkena telapak tulang hitam Feng Guo. Terlebih lagi, dari kekuatan telapak tangan ini, hanya Feng Guo yang bisa melakukan ini di alam rahasia. Mengikuti pandangan mereka, ekspresi Wan Bai segera menjadi sangat jelek. Dia bisa tahu sekilas bahwa Wan Ming dan Wan King telah mati di bawah Black Bone Palem. Terlebih lagi, seperti yang dikatakan orang-orang ini, kekuatan telapak tangan ini begitu kuat sehingga hanya Feng Guo yang bisa melepaskannya di dunia rahasia. Mengapa Feng Guo membunuh Wan Ming? Dia langsung bertanya dengan dingin. 1792 Kami tidak tahu. Saat kami tiba, kakak senior Wan dan rekannya sudah kehilangan nyawa mereka karena telapak tulang hitam, kata semua anak buah Sekte Tianyu. Begitukah? Kalau begitu ceritakan padaku apa yang terjadi? Wan Bai segera mengalihkan pandangannya kedua pria dari keluarga Feng yang diantar. Tidak hanya dia bertanya, tubuhnya juga memancarkan aura yang kuat. Ini adalah aura binatang kelas 4. Dalam sekejap, kedua pria itu begitu ketakutan hingga mereka berlutut di tanah. Kami juga tidak tahu, salah satu dari mereka buru-buru berteriak. Pria yang cerdas itu segera berkata, Senior Wan Bai, keluarga Feng kami pasti tidak akan mengizinkan siapapun berurusan dengan orang-orang Sekte Tianyu secara pribadi. Tidak diperbolehkan. Lalu bagaimana Wan Ming dan rekannya meninggal? Jangan bilang padaku bahwa kamu tidak tahu telapak tulang hitam keluarga Fengmu. Wan Bai berkata dengan marah. Setelah berbicara, dia langsung menamparkan pria itu. Pa! Dengan suara yang begitu keras, wajah pria keluarga Feng langsung membengkak seperti kepala babi. Saya benar-benar tidak tahu. Setelah ditampar sedemikian rupa, lelaki keluarga Feng akhirnya tidak tahan lagi dan langsung menangis. Kamu tidak tahu. Wan Bai mengerutkan kening dan berkata dengan dingin, Jika kamu benar-benar tidak tahu, aku hanya bisa melemparkanmu ke sini untuk memberi makan para binatang. Kami benar-benar tidak tahu. Kedua pria dari keluarga Feng hanya bisa terus menangis dan berteriak. Melihat dia tidak bisa mendapatkan apapun dari mereka, ekspresi Wan Bai sedikit melembut. Lalu dia berkata dengan dingin, Aku tidak peduli apakah keluarga Fengmu mengetahui hal ini atau tidak. Segera tinggalkan tempat ini dan beritahu para tetua atau ketua olah keluarga Fengmu. Aku ingin mereka memberitahuku apa yang sebenarnya terjadi saat mereka melihatku lagi nanti. Titik. Jika tidak, saya tidak keberatan membunuh setiap anggota keluarga Feng yang saya lihat. Ya, 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 mendengar perkataan Wan Bai, pria berwajah bengkak itu buru-buru menjawab. Saat ini, dia hanya ingin meninggalkan tempat ini, jadi dia tidak peduli dengan apa yang dikatakan Wan Bai. Setelah berbicara, dia berbalik. Siapa sangka saat dia berbalik, dia akan ditarik kembali oleh Wan Bai. Penatua Wan Bai, apakah ada hal lain? Pria itu hendak menangis lagi. Apa aku bilang aku ingin kamu pergi? Aku bilang aku ingin orang di sampingmu pergi. Wan Bai berkata dengan dingin. Ini, kenapa, pria dengan wajah bengkak mengalami perubahan ekspresi yang besar? Tidak ada alasan, kamu terlalu pintar, aku mengkhawatirkanmu. Kata Wan Bai. Ini, mendengar ini, pria dengan wajah bengkak itu tentu saja sangat tertekan. Dia tidak menyangka bahwa menjadi cerdas bukanlah hal yang baik. Temukan tetua keluarga Feng atau ketua balai keluargamu dan beritahu mereka apa yang baru saja kukatakan. Orang lain masih linglung. Hanya setelah kata-kata Wan Bai, dia kembali sadar. Dia buru-buru menganggupkan kepalanya setuju dan berbalik untuk pergi. Dia takut dia akan dipanggil kembali jika dia tinggal lebih lama lagi. Elder Wan Bai, apakah kita masih akan membawanya? Pada saat ini, orang terkuat selain Wan Bai dari sekte Gunung Surgawi mau tidak mau bertanya. Mereka datang ke sini untuk mendapatkan harta karun di dalamnya. Jika mereka membawa serta orang seperti itu, itu pasti akan mempengaruhi mereka. Jika bukan karena mereka harus memberikan penjelasan kepada tetua seperti Wan Bai, mereka tidak akan membawa kedua orang ini ke sini. Tentu saja tidak. Bunuh dia, Wan Bai berkata tanpa ragu-ragu. Senior Wan Bai, kamu tidak bisa melakukan ini. Setelah mendengar kata-kata itu, wajah orang dengan wajah bengkak berubah drastis saat dia buru-buru berteriak. Kita tidak bisa. Kita sudah kehilangan kejeniusannya. Mengapa kami tidak bisa membunuh sampah seperti Anda? Wan Bai berkata dengan dingin. Setelah mengatakan itu, dia segera berbalik dan pergi. Orang dengan kekuatan terkuat segera berkata kepada orang di sampingnya, bunuh dia. Begitu dia mengatakan itu, seseorang segera menikamkan pedang ke arah orang yang wajahnya bengkak itu. Ah! Dengan teriakan yang menyedihkan, orang dengan wajah bengkak itu meninggal. Lin Long tentu saja tidak tahu tentang ini. Saat ini, selain terus mencari peluang, ia juga mencari target untuk dibingkai. Namun, selama kurun waktu tersebut, sebenarnya dia tidak menemukan peluang apapun, juga tidak bertemu siapapun. Pada saat inilah dia tiba-tiba merasakan adanya peluang tidak jauh di depan. Saat dia hendak berjalan, dia melihat beberapa orang berjalan keluar dari tanah peluang. Dilihat dari pakaian mereka, mereka pasti berasal dari klan Yang. Yang terkuat di antara mereka memiliki level yang sama dengan kakak senior Wan dari sekte Tianyu. Saat dia memikirkan apakah dia harus mengambil tindakan terhadap orang-orang dari klan Yang ini, dia mendengar salah satu dari mereka berkata kepada pemuda terkuat, Tuan Muda Kedelapan, kamu benar-benar tidak beruntung. Sebenarnya tidak ada yang berguna di negeri ini. Peluang! Tuan Muda Kedelapan, mungkinkah orang ini yang badari keluarga Yang? Mendengar ini? Mata Lin Long langsung berbinar. Patriar keluarga yang memiliki total sembilan putra. Penamaannya juga sangat unik. Artinya, dia menamainya dari satu sampai sembilan. Sederhana dan unik, dan dapat langsung diingat. Selain namanya yang sedikit sederhana, tidak ada kekurangan lainnya. Karena itu Yang Ba, Lin Long tentu saja tidak akan membiarkannya pergi. Selain itu, dia ingin menggunakan telapak tulang hitam untuk membunuh orang ini dan membiarkan keluarga yang melampiaskan kemarahan mereka pada keluarga Feng. Pada saat itu, keluarga Yang dan keluarga Feng mungkin tidak akan bisa bergabung untuk menghadapinya. Dapat dikatakan bahwa efeknya bahkan lebih baik daripada berurusan dengan orang dari sekte Gunung Surgawi itu. Dengan pemikiran ini, Lin Long segera mengungkapkan dirinya. Mendengar gerakan di sini, Yang Ba dan yang lainnya segera mengalihkan pandangan mereka. Melihat bahwa itu adalah Lin Long, mereka jelas tercengang. Lalu, seseorang berseru, ini Lin Long. Setelah dipastikan bahwa itu adalah Lin Long, senyuman segera muncul di wajah Yang Ba. Meskipun dua dari binatang tingkat empat keluarga yang telah jatuh saat mengejar Lin Long, dia tidak berpikir bahwa Lin Long lah yang membunuh mereka. Selain itu, dia tidak merasakan aura pembangkit tenaga listrik dari Lin Long, jadi dia tidak berpikir bahwa Lin Long memiliki kekuatan seperti itu. Oleh karena itu, dia secara alami tidak takut pada Lin Long karena mereka memiliki begitu banyak orang. Kelilingi dia, Yang Ba segera memesan. Sebelum dia selesai berbicara, beberapa orang di sampingnya segera bergegas menuju Lin Long. Total ada enam orang. Selain Yang Ba, ada dua monster level tiga, dan mereka sebenarnya memiliki kekuatan level tiga tingkat lanjut. Itu juga karena Yang Ba sama sekali tidak takut pada Lin Long. Melihat orang-orang ini mengejarnya, Lin Long berbalik dan melarikan diri. Saat dia melarikan diri, dia bahkan menstimulasi kemampuan bawaan roh rubah ekor tiga. Hanya dalam waktu singkat, dia telah mengusir orang-orang ini tanpa jejak. Sial, roh rubah ekor tiga anak ini benar-benar kuat. Anggota keluarga yang tidak bisa menahan diri untuk tidak mengutuk hati mereka ketika mereka melihat adegan ini. Terus cari aku, anak itu pasti masih ada di dekat sini. Yang Ba sama marahnya dengan Wan Ming, jadi dia mengatakan hal yang sama. Segera, sekelompok orang mulai mencari Lin Long di dekatnya. Mereka tidak berani gegabuh. Kenamnya hanya dibagi menjadi dua kelompok. Lin Li, bukankah kamu sangat berani? Cepat tunjukkan dirimu. Saat mereka mencari, Yang Ba berteriak dalam hatinya. Alasan mengapa dia berpikir begitu adalah karena Lin Long baru saja muncul sendiri. Sesaat kemudian, senyuman yang sangat gembira muncul di wajahnya karena seseorang tiba-tiba muncul di hadapannya. Jika bukan Lin Long, siapa lagi yang bisa melakukannya? Lin Li, jangan lari jika kamu punya nyali. Yang Ba berkata dengan dingin. Tentu saja, syaratnya kalian bertiga tidak bersuara dan tidak menarik perhatian tiga lainnya, kata Lin Long sambil tersenyum. Baiklah, kami berjanji tidak akan bersuara, Yang Ba segera berkata. Dia merasa jika Lin Long tidak melarikan diri, mereka bertiga akan cukup untuk menghadapinya. Lagi pula, sekarang ada Bismaster tingkat tiga tingkat lanjut bersamanya. Dua Bismaster tingkat tiga tingkat lanjut sudah cukup untuk membuat Lin Long menderita. Baiklah, kalau begitu, apakah kamu akan mendatangiku bersama-sama atau satu persatu? Lin Long berkata dengan tenang. Saat dia berbicara, dia melepas pakaian luarnya. Dia sekarang mengenakan pakaian keluarga Li di luar dan pakaian keluarga Feng di dalam. Begitu dia melepas pakaian luarnya, dia akan mengenakan pakaian keluarga Feng. Tak hanya itu, Lin Long juga menutupi wajahnya dengan kain. Melihat tindakan Lin Long, Yang Ba terkejut, apa yang kamu lakukan? Aku tidak perlu memberitahumu hal itu, kata Lin Long sambil tersenyum misterius. Nak, tidak peduli trik apa yang kamu mainkan, jangan pernah berpikir untuk melarikan diri dari kami hari ini. Teriak Yang Ba, lalu menatap dua orang lainnya. Kemudian, mereka bertiga yang sudah mengeluarkan pedangnya segera menyerang Lin Long. Siapa yang mengira Lin Long tiba-tiba berbalik dan melarikan diri? Nak, kenapa kamu lari? Sambil mengaum, Yang Ba dan dua lainnya segera mengejarnya. Namun, bagaimana mereka bisa mengejar Lin Long? Segera, Lin Long menghilang tanpa jejak. Lanjutkan mencari. Saat ini, Yang Ba tidak mau menyerah. Dia segera memerintahkan dua lainnya untuk mengikutinya dan mencari Lin Long di sekitarnya. Terlebih lagi, karena Lin Long melarikan diri seperti ini, dia tidak menatap Lin Long sama sekali. Dia bahkan merasa bisa menghadapi Lin Long sendirian. Pada saat ini, Lin Long hanya berada di atas pohon di dekatnya, dan setiap gerakan mereka bertiga terlihat olehnya. Begitu mereka bertiga berpisah, dia segera mengejar Beastmaster kelas tiga. Begitu dia tiba di belakang Beastmaster kelas tiga, dia segera menstimulasi seluruh energinya dan menyerangnya dengan telapak tangannya. Saat ini, dia secara alami menggunakan telapak tulang hitam. Tentu saja, untuk membunuh orang ini secepat mungkin, dia juga menstimulasi kemampuan bawaan kucing serigala surgawi. Beastmaster kelas tiga terkejut, dan dia dengan cepat berbalik untuk menyerang dengan pedangnya. Bang! Energinya menghantam, dan suara teredam terdengar. Kemudian, sesosok tubuh terbang keluar. Orang ini adalah Beastmaster kelas tiga dari keluarga yang dia belum mencapai puncak kelas tiga, jadi bagaimana dia bisa menolak telapak tangan Lin Long? Namun, telapak tangan Lin Long tidak langsung membunuhnya. Setelah jatuh ke tanah, dia segera bangkit. Telapak tangan tulang hitam. Melihat lengannya berwarna hitam, ekspresi Beastmaster kelas tiga segera berubah. Bagaimana kamu tahu telapak tulang hitam? Mungkinkah kamu berasal dari klan Feng? Segera, dia menanyakan pertanyaan yang sama lagi. Namun, yang menyambutnya adalah serangan telapak tangan lagi dari Lin Long. Dia buru-buru menyambutnya dengan pedangnya lagi, tetapi energinya menghantamnya lagi, dan dia terlempar lagi. Kali ini, dia langsung menghembuskan nafas terakhirnya. Pada saat ini, Yang Ba juga bergegas, dan ekspresinya berubah secara alami ketika dia melihat Beastmaster kelas tiga yang mati di tanah. Dia tidak menyangka Lin Long bisa membunuh Beastmaster kelas tiga dalam waktu sesingkat itu. Sepertinya dia meremehkan Lin Li. Pikiran seperti itu langsung terlintas di benaknya. Karena jaraknya agak jauh, dia tidak melihat bahwa Lin Long menggunakan telapak tulang hitam untuk membunuh Beastmaster kelas tiga. Dia kemudian menatap Lin Long dengan dingin, dan berkata, Nak, sepertinya kekuatanmu tidak buruk. Aku telah meremehkanmu. Saat dia berbicara, dia telah mengaktifkan bakat binatang buasnya. Dalam sekejap, bayangan hitam segera muncul di belakangnya. Melihat ke atas, Lin Long tidak bisa menahan senyum sinis. Dia segera berkata, itu hanya bakat asal dari binatang buas junior. Saya benar-benar tidak tahu dari mana Anda mendapatkan kepercayaan diri Anda, Tuan Muda Kedelapan Yang. Nak, jangan meremehkan Evil Wind Houndku. Meskipun itu hanya bakat binatang buas junior, ia bahkan bisa menakuti binatang buas tingkat menengah. Yang Ba berkata dengan marah. Begitukah, kalau begitu biarkan aku melihat seberapa kuat Evil Wind Houndmu, kata Lin Long sambil tersenyum. Setelah mengatakan itu, dia langsung menamparkan dengan telapak tangannya. Bang! Energi telapak tangan menghantam, dan sesosok tubuh langsung mundur. Itu adalah Yang Ba. Entah itu bakat binatang buasnya atau kekuatannya sendiri, dia lebih lemah dari Lin Long. Bagaimana dia bisa menahan pukulan dari Lin Long? Ini karena Lin Long tidak menggunakan seluruh kekuatannya. Kalau tidak, dia setidaknya akan terjatuh ke tanah. Sial, Lin Li ini terlalu kuat. Aku sama sekali bukan tandingannya. Sebaiknya aku segera melarikan diri. Pikiran seperti itu langsung terlintas di benak Yang Ba. Namun, dia tidak langsung melarikan diri. Sebaliknya, dia berkata kepada orang lain yang baru saja bergegas mendekat, Ah Gu, pergilah dan tangani dia dulu. Aku akan istirahat dulu. Mendengar perkataan itu, Ah Gu segera menyerang Lin Long dengan pedangnya. Ah Gu sudah lama melihat binatang tingkat tiga yang dijatuhkan ke tanah oleh Lin Long, tetapi karena perintah Yang Ba, dia tidak berani untuk tidak menyerang Lin Long. Siapa sangka begitu menyerang, Yang Ba langsung berbalik dan kabur. Mengetahui bahwa ini adalah kesempatan terbaik, Yang Ba secara alami bergegas melarikan diri. Saya telah ditipu oleh Tuan Muda Kedelapan, orang yang terburu-buru berpikir dengan muram. Namun, apa lagi yang bisa dia lakukan sekarang? Dia hanya bisa gigit jari dan menghadapi Lin Long. Lin Long sama sekali tidak menganggap serius orang ini. Dia dengan santai menamparkan telapak tangannya. Energi telapak tangan menghantam, dan orang tersebut meninggal di tempat. Tak hanya itu, dadanya juga menghitam. Setelah membunuh orang ini, Lin Long segera mengejar Yang Ba. Setelah beberapa lompatan dan batasan, dia langsung berdiri di depan Yang Ba. Melihat Lin Long muncul, wajah Yang Ba langsung menjadi sangat jelek. Saat ini, dia sedikit menyesal. Jika dia tidak mengejar terlalu dalam sekarang, tiga orang lainnya pasti sudah bergegas mendekat. Yang Ba memutar matanya dan segera berkata, Lin Li, lepaskan aku, dan aku akan membiarkan keluarga yang tidak lagi berurusan denganmu. Itu tidak mungkin, kata Lin Long sambil tersenyum tipis. Yang Ba tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata dengan marah, Nak, apakah kamu tidak takut keluarga yang akan menggunakan seluruh kekuatannya untuk memburumu? Cek cek, bukankah keluarga yang akan menggunakan seluruh kekuatannya untuk memburuku sekarang? Lin Long berkata sambil tersenyum. Kata-katanya membuat Yang Ba terdiam. Pada saat inilah Lin Long pindah. Dia langsung menamparkan Yang Ba dengan telapak tangannya. Yang Ba hanya bisa menghadapinya dengan pedangnya. Energinya menghantam, dan Yang Ba sekali lagi terlempar. Kali ini, Lin Long tidak berniat melepaskan Yang Ba. Dia langsung menamparnya ke tanah. Yang Ba, yang sedang berjuang untuk bangun, mau tidak mau bertanya, kamu, bagaimana kamu tahu telapak tulang hitam ini? Dia telah lama mengetahui bahwa Lin Long tahu cara menggunakan telapak tulang hitam, tetapi pada saat kritis seperti itu, dia tidak bertanya mengapa. Sekarang dia tahu bahwa tidak ada harapan untuk melarikan diri, dia menanyakan pertanyaan itu di dalam hatinya. 1793 Lagi pula kamu akan mati, jadi aku tidak akan memberitahumu, kata Lin Long dengan tenang. Apakah kamu benar-benar berani membunuhku? Yang Ba bertanya dengan marah. Lin Long tidak mau menjawabnya, dia mengangkat telapak tangannya dan siap untuk menjatuhkannya. Tunggu, Yang Ba berteriak lagi. Kenapa? Apa lagi yang ingin kamu katakan? Lin Long bertanya. Aku ingin tahu, kenapa kamu menyamar sebagai seseorang dari keluarga Feng? Yang Ba bertanya. Jika dia tidak mengetahui hal ini, dia tidak akan bisa mati dengan tenang. Apakah kamu sebodoh itu? Aku menyamar sebagai seseorang dari keluarga Feng untuk menjebak keluarga Feng atas kematianmu, karena Feng Guo adalah satu-satunya dari keluarga Feng yang dapat menggunakan telapak tulang hitam sedemikian rupa di dunia rahasia ini, kata Lin Long. Kata-kata ini membuat yang kedelapan mengerti sepenuhnya. Lin Long, kamu sangat kejam. Yang Ba tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak dengan marah. Kejam, bukankah karena kamu bergabung dengan keluarga Feng untuk berurusan denganku? Kalau tidak, saya tidak akan melakukan ini, kata Lin Long. Saat ini, langkah kaki tiba-tiba datang dari jauh. Lin Long menoleh dan tahu bahwa tiga orang lainnya mengejarnya. Melihat ketiga orang ini, wajah Lin Long menunjukkan senyuman yang tak bisa dijelaskan. Lalu, dia menendang Yang Ba. Yang Ba yang kesakitan berteriak, ah! Jeritan seperti itu langsung menarik perhatian ketiga orang itu. Sepertinya dia ada di sana. Cepat, salah satu dari mereka berteriak. Setelah mengatakan itu, ketiga orang itu segera bergegas menuju Lin Long. Yang Ba, yang sudah mengetahui rencana Lin Long, buru-buru berteriak, aku di sini, ini Lin. Namun, dia tidak dapat melanjutkan berbicara karena Lin Long menamparkan mulutnya dan menelan kembali kata-katanya ke dalam perutnya. Saat ini, ketiga orang itu melihat Lin Long yang mengenakan pakaian keluarga Feng, dan Yang Ba yang sedang diinjak oleh Lin Long. Meskipun mereka terkejut karena Yang Ba diinjak oleh keluarga Feng, ketiga orang itu segera bergegas mendekat. Kali ini, Lin Long menghabisi Yang Ba dengan tamparan dan segera berbalik untuk melarikan diri. Ketika ketiga orang itu mengejar Yang Ba, dia sudah menghilang tanpa jejak. Ketiga orang itu buru-buru memeriksa situasi Yang Ba, dan wajah mereka langsung berubah karena Yang Ba jelas sudah mati. Astaga, Tuan Muda Kedelapan sudah mati. Mereka bertiga berteriak. Itu adalah telapak tulang hitam. Melihat dada Yang Ba lagi, mereka bertiga berteriak kaget. Dengan sangat cepat, mereka sampai pada suatu kesimpulan. Feng Guo dari klan Feng lah yang membunuh Yang Ba dan dua lainnya. Namun, mereka tidak tahu mengapa Feng Guo melakukan itu. Cepat laporkan masalah ini kepada Tuan Muda dan para tetua. Salah satu dari mereka buru-buru berkata, Ya, dua lainnya mengangguk setuju. Pembunuhan Yang Ba oleh Feng Guo bukanlah masalah sepele. Pada saat itulah langkah kaki terdengar dari jarak yang cukup dekat. Dengan sangat cepat, beberapa orang muncul di hadapan mereka. Melihat orang di depan, mereka bertiga menunjukkan ekspresi gembira. Itu karena orang ini tidak lain adalah Tuan Muda keluarga Yang, Yang Yi. Alasan mengapa Yang Yi dan Yang lainnya datang adalah karena mereka mendengar suara berisik. Begitu dia tiba, ekspresi Yang Yi berubah drastis. Ini karena dia melihat Yang Ba tergeletak di tanah, mati. Yang Ba adalah adik laki-lakinya. Bagaimana dia bisa merasa senang melihat dia mati seperti itu? Apa yang terjadi? Bagaimana kakak kedelapan meninggal? Yang Yi meraung sambil melihat mereka bertiga. Tuan Muda, kami melihat dengan mata kepala sendiri bahwa seseorang yang mengenakan pakaian klan Feng membunuh Tuan Muda Kedelapan. Ketika kami melihat Tuan Muda Kedelapan dan dua peti lainnya, kami menemukan jejak telapak tangan tulang hitam. Oleh karena itu, kami menyimpulkan bahwa itu dilakukan oleh Feng Guo dari klan Feng. Mereka bertiga berkata serempak. Feng Guo dari klan Feng. Yang Yi mengerutkan kening dan berjalan ke depan. Melihat dada Yang Ba, dia juga menyimpulkan bahwa seseorang menggunakan Black Bone Palem untuk membunuh Yang Ba. Di dunia rahasia ini, selain Feng Guo, tidak ada orang lain yang bisa menggunakan telapak tulang hitam sejauh ini. Oleh karena itu, dia secara alami mencurigai Feng Guo. Konflik apa yang kamu alami dengan Feng Guo? Mengapa dia membunuh saudara kedelapan? Yang Yi bertanya lagi. Kami tidak memiliki konflik apapun. Meskipun kami pernah bertemu dengan klan Feng sebelumnya, kami semua bersikap sopan karena kami ingin menghadapi Lin Li bersama-sama. Jawab mereka bertiga. Jika itu masalahnya, mengapa Feng Guo membunuh saudara kedelapan dan dua lainnya? Yang Yi mengerutkan kening. Dia benar-benar tidak dapat memahaminya. Namun, terlepas dari apakah dia bisa mengetahuinya atau tidak, Feng Guo adalah satu-satunya orang yang bisa membunuh Yang Ba dengan cara ini. Saat berikutnya, Yang Yi mengepalkan tinjunya dan berkata dengan keras, berikan perintahku. Aku, Yang Yi, harus membunuh Feng Guo di dunia rahasia ini. Pada saat ini, dia memancarkan aura pembunuh yang kuat, menyebabkan orang-orang di sekitarnya gemetar tanpa sadar. Yang Yi adalah binatang tingkat 4. Aura pembunuh yang dia pancarkan tidak bisa dianggap remeh. Meskipun Yang Yi tidak berbakat seperti Yang Jiu, dengan akumulasi puluhan tahun, dia masih berhasil menerobos kerana monster level 4 beberapa tahun yang lalu. Ya, orang-orang di sekitarnya buru-buru merespon secara serempak. Lin Long tentu saja tidak tahu bahwa membunuh Yang Ba telah membuat marah Yang Yi. Pada saat ini, dia mendengar suara pertempuran sengit di depan dan bergegas mendekat. Dilihat dari suaranya, dia merasa seseorang sedang dikepung oleh binatang buas. Memang benar, setelah berjalan beberapa saat, dia melihat empat binatang buas mengepung dua orang. Di antara empat binatang buas, satu adalah binatang buas tingkat tiga, sedangkan tiga lainnya adalah binatang buas tingkat dua. Ada pun dua orang itu, yang terkuat hanyalah binatang tingkat dua dari tingkat ke-delapan. Oleh karena itu, bagaimana mereka bisa menandingi keempat binatang buas ini? Setelah melihat lebih dekat, Lin Long terkejut. Ini karena salah satu dari mereka adalah salah satu dari dua orang dari klan Feng yang mengejarnya bersama Wan Ming sebelumnya. Kebetulan sekali, pikir Lin Long dalam hati. Orang inilah yang dipanggil oleh Wan Bai untuk memberitahu pembangkit tenaga listrik dari klan Feng tentang situasinya. Saat ini, dia sangat tertekan. Dia awalnya berpikir bahwa situasinya akan lebih baik setelah bertemu seseorang dari klan Feng. Siapa sangka dia akan dikelilingi oleh binatang buas ini setelah tiba di sini? Saya harus bertanya kepadanya apa yang dilakukan orang-orang dari sekte Tianyu setelah saya pergi. Dengan pemikiran ini, Lin Long segera berjalan mendekat. Saat ini, dia akan membantu kedua orang ini. Jika dia tidak melakukan apapun, kedua orang ini akan dikutuk. Begitu Lin Long mendekat, dia berhadapan dengan binatang buas tingkat tiga. Binatang buas tingkat tiga ini hanya memiliki kekuatan binatang tingkat empat dari tingkat ketiga. Lin Long bahkan tidak perlu menggunakan pedangnya. Dia langsung mengirimnya terbang dengan serangan telapak tangan. Setelah binatang buas ini mati, tiga lainnya bahkan tidak bisa menandingi Lin Long. Dalam sekejap mata, mereka semua dibunuh oleh Lin Long. Terima kasih, saudaraku, begitu mereka bebas, mereka berdua secara alami menghela nafas lega. Namun, mereka tidak melanjutkan pembicaraan karena mereka menyadari bahwa orang yang menyelamatkan mereka sebenarnya adalah Lin Long. Lin, Lin Li, mengapa kamu menyelamatkan kami? Mereka berdua tidak bisa tidak bertanya. Ketika orang yang diutus oleh Wan Bai melihat orang lain, dia secara alami mengatakan yang sebenarnya. Oleh karena itu, orang lain juga mengetahui apa yang terjadi. Oleh karena itu, ketika mereka melihat Lin Long benar-benar menyelamatkan mereka, mereka juga sama terkejutnya dengan orang yang diutus oleh Wan Bai. Yang ingin saya tanyakan adalah, setelah kakak senior Wan terbunuh, apa yang akan dilakukan orang-orang dari sekte Tianyu? Bagaimana mereka akan menghadapi Feng Guo? Lin Long bertanya. Kamu, bagaimana kamu tahu? Setelah mendengar kata-kata Lin Long, mereka berdua tercengang. Ini karena ketika Wan Ming terbunuh, orang-orang itu tidak melihat Lin Long sama sekali. Sederhana sekali, itu karena aku menyamar sebagai Feng Guo untuk membunuh kakak senior Wan dari sekte Tianyu, kata Lin Long. Kaulah yang melakukannya, itu tidak mungkin. Bagaimana Anda bisa mengetahui Black Bone Palem? Biarpun kamu mengetahuinya, mustahil bagimu untuk mengaktifkan kekuatan telapak tangan semacam itu. Keduanya memasang ekspresi ragu di wajah mereka. Mereka tentu saja tidak mempercayainya karena semua orang tahu bahwa di seluruh dunia rahasia, hanya Feng Guo yang bisa menggunakan telapak tulang hitam sedemikian rupa. Terlebih lagi, Lin Long bukan anggota keluarga Feng, jadi bagaimana dia bisa mengetahui telapak tulang hitam? Kamu tidak percaya padaku. Kalau begitu lihatlah. Saat dia berbicara, Lin Long tiba-tiba menyerang dengan telapak tangannya, dan salah satu dari keduanya langsung jatuh ke tanah sebagai tanggapan. Ketika mereka berdua melihat di mana Lin Long menyerang, ekspresi mereka langsung berubah drastis. Ini karena Lin Long telah menggunakan telapak tulang hitam, dan kekuatan serangannya pasti tidak jauh lebih lemah daripada serangan yang membunuh Wan Ming. Dengan ini, bagaimana mungkin mereka berdua masih tidak mempercayai kata-kata Lin Long? Kamu, kamu benar-benar mengetahui telapak tulang hitam, dan kamu bahkan telah menguasainya sedemikian rupa. Bagaimana kamu melakukannya? Keduanya tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak lagi. Tentu saja orang yang dipukul oleh Lin Long menjerit dan meringis kesakitan. Meski Lin Long hanya memukul lengan kanannya, ia sudah mengalami cedera yang cukup serius. Kamu tidak perlu tahu itu. Kamu hanya perlu memberitahuku dengan jujur, bagaimana orang-orang dari sekte Tianyu itu akan menghadapi Feng Guo yang aku menyamar. Lin Long berteriak. Mem, apakah kamu tidak akan mengatakannya? Saat dia berbicara, Lin Long mengangkat tangannya, tampak seperti hendak menyerang orang lain. Orang itu langsung ketakutan hingga keringat dingin mengucur di punggungnya. Dia buru-buru berkata, aku akan memberitahumu, aku akan memberitahumu. Dia tidak ingin diserang oleh Black Bonet Palem milik Lin Long. Jika ada satu kebohongan pun, aku tidak keberatan membunuhmu dengan satu serangan telapak tangan. Lin Long berkata dengan dingin, Orang ini adalah orang yang diutus oleh Wan Bai. Dia segera berkata dengan ekspresi pahit, orang-orang dari sekte Tianyu itu mengantarku ke depan, dan dengan sangat cepat, aku bertemu dengan tetua Wan Bai dari sekte Tianyu. Tetua itu mengeluarkanku dan memintaku untuk memberitahu orang yang bertanggung jawab atas Feng alam mistik keluarga tentang apa yang terjadi. Dia mengatakan bahwa jika dia bertemu seseorang dari keluarga Feng lagi dan tidak ada yang memberitahu alasannya, dia akan membunuh mereka saat melihatnya. Apakah begitu? Mendengar ini, wajah Lin Long segera menunjukkan sedikit senyuman. Tentu saja, inilah hasil yang dia inginkan. Lalu apakah kamu bertemu orang-orang dari keluarga Feng itu? Lin Long segera bertanya lagi. Meskipun mereka berdua sepertinya belum pernah bertemu dengan ahli dari keluarga Feng, dia tetap harus bertanya kepada mereka. Tidak, aku hanya bertemu dengannya ketika aku keluar. Aku bahkan tidak melihat bayangan orang lain dari keluarga Feng, kata orang itu dengan ekspresi pahit. Tentu saja, ada sesuatu yang tidak dia katakan. Dia tidak bertemu orang lain dari keluarga Feng, namun sebaliknya, dia bertemu dengan Lin Long yang jahat. Itu bagus. Lin Long mengangguk. Kalau begitu, bisakah kamu melepaskan kami sekarang? Orang itu buru-buru bertanya. Biarkan kamu pergi dan biarkan kamu memberitahu orang-orang dari keluarga Feng. Lin Long bertanya. Tidak, tidak, tidak. Tentu saja kami tidak akan memberitahu orang-orang dari keluarga Feng. Orang itu buru-buru melambaikan tangannya. Hanya saja aku tidak percaya padamu. Lin Long menghela nafas. Aku bersumpah demi Tuhan. Orang itu buru-buru bersumpah. Benar, kakak Lin Long, kami pasti tidak akan memberitahu orang-orang dari keluarga Feng. Orang lain juga buru-buru menyetujuinya. Aku benar-benar tidak percaya padamu. Lin Long berkata lagi. Setelah mengatakan itu, dia tidak lagi memperhatikan mereka berdua dan langsung menggunakan Black Bonnet Palem untuk membunuh mereka. Alasan mengapa dia tidak membiarkan mereka berdua pergi adalah karena dia tidak ingin mereka memberitahu para ahli dari keluarga Feng. Jika itu masalahnya, keluarga Feng dan Sekte Tianyu mungkin akan duduk dan berbicara, tetapi mereka tidak akan segera mengambil tindakan. Terlebih lagi, jika dia membunuh mereka berdua, mereka berdua tidak akan bisa memberitahu ahli dari keluarga Feng. Ketika orang-orang dari Sekte Tianyu bertemu dengan orang-orang dari keluarga Feng, orang-orang dari keluarga Feng tidak akan tahu apa-apa. Orang-orang dari Sekte Tianyu pasti akan langsung menyerang orang-orang dari keluarga Feng. Inilah yang ingin dilihat Lin Long. Oleh karena itu, dia secara alami membunuh mereka berdua. Dia tidak ingin keluarga Feng dan Sekte Tianyu memiliki waktu jeda. Setelah membunuh mereka berdua, Lin Long mencari di sekeliling. Apa yang membuatnya bahagia adalah dia menemukan peluang lain di sekitarnya. Setelah memasuki tanah peluang ini, Lin Long muncul di ruangan batu. Masih ada kerangka di ruang batu. Namun, selain menemukan teknik bela diri tingkat kuning di salah satu dinding, dia tidak menemukan hal lain yang berguna. Namun, Lin Long tidak peduli dengan teknik bela diri ini. Dia hanya bisa keluar tanpa daya. Lin Long tidak menemukan pecahan peta apapun di beberapa wilayah peluang berturut-turut. Hal ini tentu saja membuat Lin Long sangat tertekan. Setelah mengambil dua langkah di pintu masuk tanah peluang, Lin Long tiba-tiba berhenti. Dia memfokuskan pandangannya pada sekelompok kecil rumput liar di bawah. Gulma ini sekilas terlihat tidak ada bedanya dengan gulma biasa. Namun setelah dilihat lebih dekat, ia menyadari bahwa rumput liar tersebut jelas lebih tajam dari rumput liar biasa. Dia mencubit satu bagian dan dengan lembut memotongnya di lengannya. Sebuah tanda samar benar-benar muncul. Tentu saja, ini bukanlah hal yang terpenting. Yang terpenting adalah gulma ini memiliki bau yang khas. Lin Long menyadari bahwa dia sebenarnya tidak tahu bagaimana menjelaskannya untuk sementara waktu. Dia memperhatikan rumput liar ini bukan karena dia kebetulan melihatnya sekarang, tetapi karena dia juga menemukan sekelompok kecil rumput liar di pintu masuk lahan peluang sebelumnya. Mungkinkah ada sekumpulan rumput liar di pintu masuk setiap lahan peluang? Pikiran seperti itu terlintas di benaknya. Meskipun dia tidak tahu apakah tebakannya benar, dia tetap memutuskan untuk mencobanya karena ada kemungkinan tebakannya benar. Saat itu, ia meminta tikus bambu untuk bergerak di depan ilalang tersebut agar dapat mengingat bau ilalang tersebut. Setelah mengingatnya, Lin Long membiarkannya terus bergerak maju. Setelah berjalan beberapa saat, dia menyadari ada beberapa orang di depannya. Ketika dia mendekat untuk melihatnya, dia menyadari bahwa mereka sebenarnya adalah orang-orang dari keluarga Li. Orang yang memimpin sebenarnya adalah tuan muda keempat dari keluarga Li. Orang-orang ini sedang berhadapan dengan tiga binatang buas. Dengan kekuatan mereka, ketiga binatang buas ini sama sekali bukan tandingan mereka. Lin Long tidak berencana bertemu dengan orang-orang dari keluarga Li. Namun, dia tidak langsung pergi karena ingin melihat apakah ada lahan subur di dekatnya karena tikus bambu tidak merasakan keberadaan rumput liar di dekatnya. Segera, orang-orang ini membunuh tiga binatang buas itu. Setelah membunuh mereka, mereka mulai mencari di sekitar. Jelas, mereka juga berpikir bahwa tempat dengan banyak binatang buas akan memiliki peluang. 1794 Dengan sangat cepat, seseorang berseru kegirangan. Itu di sini. Semua orang buru-buru menoleh untuk melihat sumber suara. Ketika mereka menoleh, mereka melihat lingkaran cahaya berkedip di depan mereka. Mungkinkah itu tidak ada hubungannya dengan rumput liar? Melihat situasinya, Lin Long hanya bisa mengerutkan alisnya. Beberapa anggota keluarga Li segera berkumpul di sana. Pada saat ini, tiga orang tiba-tiba keluar dari lingkaran cahaya. Mereka juga anggota keluarga Li. Melihat pemandangan ini, Tuan Muda Keempat dari keluarga Li dan yang lainnya tentu saja merasa tertekan. Mereka mengira telah menemukan peluang baru. Siapa yang mengira bahwa orang lain telah mengalahkan mereka? Ketika orang-orang yang keluar melihat bahwa itu adalah Tuan Muda Keempat dari keluarga Li, mereka langsung menyapa dengan hormat. Salam, Tuan Muda Keempat. Apakah kalian menemukan sesuatu di negeri penuh peluang ini? Tuan Muda Keempat langsung bertanya. Kami menemukan teknik bela diri tingkat rendah tingkat bumi. Salah satu dari mereka dengan cepat menjawab. Teknik bela diri tingkat rendah kelas bumi. Tuan Muda Keempat mengerutkan kening dan berkata, Keluarkan untuk saya lihat. Bagaimana orang-orang yang keluar berani melanggar perintah Tuan Muda Keempat? Bagaimanapun juga, identitas Tuan Muda Keempat sudah jelas untuk dilihat semua orang. Apalagi dia lebih kuat dari mereka. Segera, salah satu dari mereka mengeluarkan sebuah buku yang sudah menguning dan menyerahkannya kepada Tuan Muda Keempat. Tuan Muda Keempat, ini dia. Bangsawan Muda Keempat menerimanya dan setelah membalik-baliknya, dia memastikan bahwa benda itu pasti diambil dari Tanah Peluang. Dia menyerahkannya kembali kepada Bangsawan Muda Keempat dan bertanya, Selain ini, apakah tidak ada yang lain? Apapun yang diambil dari Tanah Peluang akan memiliki aura yang unik. Itulah sebabnya Tuan Muda Keempat begitu yakin. Dengan identitasnya, dia tidak perlu menggunakan teknik bela diri tingkat rendah kelas bumi ini untuk dirinya sendiri. Jadi, dia dengan santai mengembalikannya. Sebenarnya tidak ada apa-apa lagi, kata orang-orang yang keluar serempak. Meskipun mereka menjawab dengan cara seperti itu, Tuan Muda Keempat masih khawatir dan secara pribadi turun untuk melihatnya. Setelah beberapa saat, dia keluar dari dalam. Ketika dia berjalan keluar, dia mengerutkan alisnya dengan erat. Jelas sekali dia tidak menemukan apapun setelah masuk. Setelah itu, sekelompok orang meninggalkan tempat itu. Setelah sekelompok orang pergi, Linlong tiba di pintu masuk Tanah Peluang. Dia tidak mau masuk. Dia hanya ingin melihat-lihat. Dia merasa jika ada lahan peluang di sini, pasti ada rumput liar tersebut. Setelah berjalan mengitari pintu masuk, senyuman langsung muncul di wajah Linlong, karena ia menemukan segerombolan kecil rumput liar yang jelas-jelas telah dimusnahkan. Tidak diketahui siapa yang mengaktifkan kekuatan telapak tangan untuk menyerang sekelompok kecil rumput liar, menyebabkan kerusakan pada mereka. Karena itu pula tikus bambu tidak merasakan keberadaan rumput liar. Tampaknya tempat dengan rumput liar seperti itu seharusnya menjadi tempat yang penuh peluang. Situasi ini membuat Linlong semakin yakin. Pada saat itu, dia yang terus bergerak maju secara alami melepaskan tikus bambu tersebut. Setelah berjalan beberapa saat, tikus bambu itu mencium bau rumput liar, dan Linlong segera menuju ke arah itu. Tidak lama kemudian, Linlong sampai di dekat tempat itu. Saat ini, rumput liar jelas berada tidak jauh di depannya. Namun, saat ini ada dua kelompok orang yang saling berhadapan. Di satu sisi, ada empat orang dari keluarga Yang, dan di sisi lain, ada tiga orang dari keluarga Feng. Kedua belah pihak memiliki monster level 3, tetapi kekuatan mereka tampaknya sama. Kalian dari keluarga Feng, cepat enyahlah. Orang-orang dari keluarga Yang mengutuk. Enyahlah. Seharusnya kalian yang enyahlah. Orang-orang dari keluarga Feng tidak mau kalah. Orang-orangmu dari keluarga Feng membunuh Tuan Muda Kedelapan kami, dan kamu masih berani berbicara dengan kami seperti ini. Percaya atau tidak, kami akan memenggal kepalamu dan memberikannya kepada binatang buas nanti. Orang-orang dari keluarga Yang mengutuk lagi. Mengapa orang-orang kami dari keluarga Feng membunuh Tuan Muda Kedelapanmu? Salah satu orang dari keluarga Feng berdebat. Kami berani membunuhnya, tapi kamu tidak berani mengatakannya. Orang-orangmu dari keluarga Feng benar-benar tercelah. Orang-orang dari keluarga yang mencibir. Kalau begitu, anggap saja orang-orang dari keluarga Feng yang membunuhnya. Orang-orangmu dari keluarga yang terlalu lemah. Bahkan Tuan Muda Kedelapan dibunuh oleh orang-orang kami seperti memotong melon dan sayuran. Orang-orang dari keluarga yang jelas telah membuat marah orang-orang dari keluarga Feng, dan ketiga orang dari keluarga Feng semuanya berteriak seperti ini. Kamu akhirnya mengakuinya. Mendengar orang-orang dari keluarga Feng memarahi mereka seperti ini, keempat orang dari keluarga yang semuanya mencibir. Mendengarkan orang-orang ini saling memarahi, Linlong tidak bisa menahan senyum. Dia tidak menyangka penyamarannya sebagai Feng Guo untuk membunuh yang kedelapan akan berhasil begitu cepat. Setelah dimarahi beberapa saat, ketujuh orang itu akhirnya tidak tahan lagi, dan mereka mulai berkelahi. Kekuatan mereka setara, dan pertarungan semacam ini hanya akan mengakibatkan penderitaan bagi kedua belah pihak. Saat mereka hampir terluka, Linlong lalu berjalan keluar perlahan. Linli, melihat Linlong muncul, orang-orang ini berhenti. Saat ini, di antara tujuh orang, tiga orang sudah jatuh ke tanah dengan luka serius, dan empat lainnya juga penuh luka. Jika sebelumnya, ketika Linlong tidak menyamar sebagai Feng Guo untuk membunuh yang kedelapan, orang-orang ini pasti akan bergegas ke Linlong ketika mereka melihatnya sekarang. Namun kini, mereka hanya berhenti. Melihat orang-orang ini, Linlong tersenyum acuh tak acuh, dan berkata, sejujurnya, orang yang membunuh yang kedelapan sebenarnya adalah aku. Anda, mendengar ini, orang-orang ini tidak bisa menahan diri untuk tidak terkejut. Linli, apakah kamu bodoh? Kamu bukan dari keluarga Feng, dan kamu tidak mengetahui telapak tulang hitam keluarga Feng. Mengapa kamu menyalahkan keluarga Feng? Kata seseorang dari keluarga Yang. Selanjutnya, seseorang dari keluarga yang menambahkan, Linli, kami hanya menyatakan fakta. Kami tidak akan lupa bahwa Anda membunuh Tuan Muda Kesembilan. Saya tidak bodoh, dan saya tidak lupa bahwa saya membunuh Tuan Muda Kesembilan Anda, kata Linlong sambil tersenyum tipis. Kata-kata Linlong mengejutkan semua orang. Mereka benar-benar tidak mengerti mengapa Linlong disalahkan atas hal ini. Pada saat ini, seseorang dari keluarga Feng berkata, tidak peduli apapun, Linli ini adalah orang yang membunuh yang kesembilan dari keluarga Yang. Jadi, mengapa Anda tidak menyelesaikan masalah dengannya terlebih dahulu, lalu datang ke kita nanti? Jika Linlong dan keluarga yang bertarung, mereka pasti bisa mendapatkan keuntungan. Namun, bagaimana keluarga yang bisa sebodoh itu? Segera, seseorang dari keluarga yang berkata, kalian berdua dari keluarga Feng, apakah menurutmu kami sebodoh Linli ini? Salah satu dari tiga orang yang terjatuh ke tanah berasal dari keluarga Feng, jadi dia mengatakan bahwa ada dua dari keluarga Feng. Saat ini, Linlong berkata dengan acuh tak acuh, kalian tidak perlu bertengkar. Ayo datang bersamaku. Dua orang dari keluarga Feng berkata dengan dingin, mengapa kami harus mendatangi kalian bersama-sama? Kami tidak punya permusuhan dengan Anda. Satu-satunya alasan kami berurusan dengan Anda sebelumnya adalah karena keluarga yang ingin kami membantu mereka. Sekarang keluarga yang memfitnah kami karena membunuh rakyatnya, mengapa kami membantu mereka menangani Anda? Kedua pria dari keluarga Feng berkata dengan dingin. Sebenarnya kalian bermusuhan denganku, kata Linlong. Permusuhan, permusuhan apa yang kita miliki? Orang-orang dari keluarga Feng tampak bingung. Mereka benar-benar menganggap Linlong bodoh. Karena aku telah membunuh Feng Guo dari keluarga Fengmu. Saat dia berbicara, senyuman yang tak bisa dijelaskan muncul di wajah Linlong. Kamu membunuh kakak senior Feng Guo. Hanya dengan kamu, keduanya dari keluarga Feng saling memandang dan tertawa terbahak-bahak. Lupakan saja jika kamu tidak percaya padaku, kata Linlong acuh tak acuh. Dia mengatakan yang sebenarnya karena dia ingin orang-orang ini menghadapinya bersama. Karena orang-orang ini tidak mempercayainya, dia tidak bisa berbuat apa-apa. Jika kamu tidak percaya padaku, kamu akan percaya padaku setelah aku berurusan dengan dua orang dari keluarga yang ini. Setelah mengatakan itu, dia melihat ke arah dua orang dari keluarga yang, dan berkata, sekarang, aku, Linli, akan menanganimu. Lakukan tindakanmu. Dua orang dari keluarga yang saling memandang dan berkata dengan dingin, anak baik, karena kamu ingin mati, kami akan mengabulkan keinginanmu. Dua dari tiga orang yang jatuh ke tanah berasal dari keluarga Yang. Oleh karena itu, hanya dua orang dari keluarga Yang yang masih berdiri. Mereka juga tidak lemah. Mereka berdua berada di tingkat ketujuh dari alam binatang level tiga atau lebih tinggi. Kalau tidak, mereka tidak akan berani berbicara seperti itu kepada Linlong. Setelah mengatakan itu, mereka segera mengangkat pedang panjang di tangan mereka dan menebas Linlong. Linlong segera membalas dengan pedangnya. Bang! Aura pedang menyerang. Keduanya jelas terpaksa mundur karena serangan Linlong. Saat ini, Linlong bahkan tidak mengaktifkan bakat asal kucing Sirius. Alasan kenapa dia bisa dengan mudah mengusir keduanya adalah karena mereka terluka. Mengetahui bahwa ini akan menjadi pertarungan sengit, keduanya segera mengayunkan pedang mereka dan menyerang Linlong lagi. Apa yang tidak mereka duga adalah Linlong benar-benar menyarungkan pedangnya kali ini. Apa yang sedang dilakukan anak ini? Apakah dia sedang mencari kematian? Dan perilakunya tentu saja membingungkan orang-orang di sekitarnya. Saat mereka bingung, Linlong mengaktifkan kekuatan telapak tangannya dan menyerang mereka. Alasan mengapa dia melakukannya adalah untuk menggunakan black bone palm. Dia tidak hanya menggunakan black bone palm, tapi dia juga menggunakan teknik gerakan lincahnya. Bang! Bang! Setelah beberapa gerakan, dua suara teredam terdengar. Dua dari keluarga yang langsung tercetak di dada mereka oleh kekuatan telapak tangan Linlong. Ah! Di tengah dua jeritan itu, mereka berdua memuntahkan setegup darah. Itu adalah telapak tulang hitam. Dia menggunakan telapak tulang hitam. Pada saat ini, dua orang dari keluarga Feng yang menonton dari samping melebarkan mata karena terkejut. Mereka tahu bahwa Linlong menggunakan telapak tulang hitam, dan setelah dua serangan telapak tangan terakhir Linlong, mereka semakin yakin akan hal itu. Oleh karena itu, mereka berseru kaget. Mereka tidak hanya dapat mengetahui bahwa Linlong menggunakan telapak tulang hitam, tetapi mereka juga dapat mengetahui bahwa pencapaian Linlong dalam telapak tulang hitam jelas tidak kalah dengan pencapaian Feng Guo. Mungkinkah yang dia katakan itu benar, bahwa dia telah membunuh kakak senior Feng Guo dan Yangba dari keluarga Yang? Pemikiran seperti itu segera muncul di benak mereka. Mengapa telapak tulang hitamu begitu kuat? Mungkinkah kamu benar-benar membunuh? Tuan Muda Kedelapan, kedua orang yang terluka dari keluarga Yang tidak bisa tidak bertanya-tanya. Aku baru saja mengatakannya, tapi kalian tidak mau mempercayaiku, kata Linlong sambil tersenyum tipis. Pada saat ini, salah satu dari dua anggota keluarga Feng tiba-tiba berteriak, ayo kita serang bersama. Lalu, dia menyerang Linlong dengan pedangnya. Orang di sampingnya tertegun sejenak, tapi dia juga mengayunkan pedang di tangannya untuk menyerang Linlong. Namun, kemampuan mereka hanya sebanding dengan dua dari keluarga Yang yang baru saja dirobohkan oleh Linlong. Bagaimana mereka bisa menjadi tandingan Linlong? Oleh karena itu, setelah beberapa gerakan, mereka dirobohkan lagi oleh Linlong. Selanjutnya, dua orang dari keluarga Feng bertanya dengan marah, Linli, dari mana kamu mempelajari telapak tulang hitam? Bagaimana kamu menggunakannya sampai tingkat seperti itu? Mereka secara alami tahu betapa sulitnya mempelajari Black Bone Palem. Sekarang setelah mereka melihat bahwa Linlong dapat menguasai telapak tulang hitam hingga tingkat seperti itu di usia yang begitu muda, mereka tentu saja terkejut dan bingung. Terlebih lagi, Linlong bahkan bukan anggota keluarga Feng. Aku tidak mau menjawab pertanyaan itu. Yang perlu kalian ketahui hanyalah kalian mati di tanganku lagi, kata Linlong sambil tersenyum tipis. Setelah mengatakan itu, dia langsung membunuh mereka. Dia menggunakan telapak tulang hitam untuk membunuh orang-orang dari keluarga Yang, dan dia menggunakan pedangnya untuk membunuh orang-orang dari keluarga Feng. Alasan mengapa dia melakukan ini secara alami adalah untuk mencegah orang lain memperhatikan apapun. Bagaimanapun, Feng Guo adalah anggota keluarga Feng. Jika dia menggunakan telapak tulang hitam untuk membunuh orang-orang dari keluarga Feng, orang lain tentu akan mencurigainya. Setelah membunuh orang-orang ini dan mengumpulkan cincin spasial mereka, Linlong berjalan ke sekelompok kecil rumput liar. Di samping rumput liar, dia dengan cepat menemukan keberadaan tanah peluang. Segera, dia memasuki tanah peluang. Situasi di dalam sama seperti saat dia memasuki tanah peluang. Yang membuatnya tertekan adalah dia masih belum menemukan sesuatu yang berguna di sini. Dia hanya menemukan keterampilan bela diri kelas atas kuning, tetapi keterampilan bela diri ini sama sekali tidak berguna baginya. Sangat sulit ditemukan. Sambil menghela nafas pelan, Linlong berjalan keluar dari tanah peluang. Namun, dia tidak segera pergi, karena dia ingin melihat lingkaran spasial ketujuh orang ini untuk melihat apakah mereka telah memperoleh sesuatu. Meski kekuatan mereka tidak kuat, mereka mungkin masih bisa mendapatkan sesuatu yang bagus. Ketika dia mencari salah satu cincin spasial, dia menemukan peta yang menguning. Tampaknya telah diambil dari salah satu tanah peluang. Linlong segera membukanya untuk melihatnya. Begitu dia membukanya, senyuman langsung muncul di wajahnya, karena ada beberapa kata besar tertulis di bagian atas peta, harta karun keterampilan bela diri perisai bumi berputar. Linlong tahu tentang keterampilan bela diri perisai bumi berputar, itu adalah keterampilan bela diri tingkat misterius. Apa yang membuatnya bahagia adalah bahwa keterampilan bela diri ini sepenuhnya merupakan musuh dari tebasan pedang surgawi. Selama dia memperoleh keterampilan bela diri ini, bahkan jika kekuatannya tidak sebaik Feng Dong, dia tidak akan lagi takut pada Feng Dong yang menggunakan tebasan pedang surgawi. Sayangnya, itu hanya sebuah peta. Jika itu secara langsung merupakan keterampilan bela diri, itu akan menjadi sempurna. Hal terpenting sekarang adalah melihat apakah peta ini sudah lengkap dan apakah letaknya dekat. Jika demikian, dia akan langsung pergi dan mendapatkan keterampilan bela diri perisai bumi berputar ini. Linlong segera melihat peta itu dengan cermat. Yang memuaskannya, peta ini adalah peta yang lengkap. Meski lokasinya tidak terlalu dekat dengannya, namun juga tidak jauh. Jika ada tanah peluang, dia akan memasukinya dan melihatnya. Jika tidak ada tanah peluang, dia akan langsung mencapai tujuan di peta ini. Dengan mengingat rencana ini, Linlong segera menuju ke arah itu. Wajar saja, ia tetap membiarkan tikus bambu itu menjelajah di depannya. Sebelum mencapai harta karun tersebut, tikus bambu menemukan keberadaan rumput liar. Linlong segera menuju ke arah itu. Tidak lama kemudian, dia sampai di sana. Nah, kali ini, tidak ada orang di dekat rumput liar, tapi ada beberapa binatang buas. Tiga dari mereka setidaknya adalah binatang buas kelas menengah tiga, dan salah satu dari mereka bahkan memiliki kekuatan kelas delapan tiga. Linlong segera mengeluarkan pedang panjangnya dan berjalan menuju tiga binatang buas itu. Begitu mereka melihatnya, ketiga binatang buas itu segera menerkamnya. Kemudian, tiga orang dan satu binatang segera mulai bertarung. Yang mengejutkan Linlong, ketiga binatang buas itu bekerja sama dengan sangat baik sehingga dia tidak bisa membunuh mereka semua sekaligus. Saat dia bertarung dengan binatang buas ini, ekspresinya tiba-tiba berubah. Ini karena dia menemukan aura kuat tiba-tiba muncul di sebelah kirinya, dan pihak lain jelas-jelas bergegas ke arahnya. Yang terpenting, aura ini tampak sedikit familiar. Aku harus segera meninggalkan tempat ini. Pikiran seperti itu langsung terlintas di benak Linlong. Segera, dia dengan keras menebas dua binatang buas di depannya. Setelah mengibaskannya, dia tidak terlalu peduli dan langsung melompat ke arah yang berlawanan, memanfaatkan kesempatan untuk berlari ke depan. Karena itu, dia langsung bergegas keluar dari pengepungan tiga binatang buas itu. Saat dia berbalik, wajahnya langsung berubah jelek. Itu karena ahli yang mengejarnya sudah berada di belakangnya. Ahli ini tidak lain adalah Feng Dong, yang sebelumnya menggunakan tebasan pedang surgawi. Apalagi Feng Dong tidak sendirian. Jelas sekali ada orang lain di belakangnya. Anak baik, aku bertanya-tanya mengapa aurannya begitu familiar. Jadi itu kamu. Melihat Linlong, Feng Dong langsung mengertakkan gigi. Dia tidak akan pernah melupakan kejadian Linlong yang merebut buah darah hitam. Bahkan sebelum suaranya menghilang, dia segera berlari menuju Linlong. Bagaimana Linlong bisa tetap berdiri di tempatnya? Dia secara langsung menstimulasi bakat asal roh rubah ekor tiga dan berlari ke depan dengan liar. Berlari. Apa menurutmu aku akan membiarkanmu kabur kali ini? Feng Dong meraung marah sambil mengejarnya. Setelah mengejar beberapa nafas, dia sekali lagi menggunakan tebasan pedang surgawi miliknya. Detik berikutnya, aura pedang yang kuat segera melesat ke arah Linlong. Meskipun dia bisa merasakan bahwa Feng Dong telah menggunakan tebasan pedang surgawi, Linlong tidak punya cara untuk mengelak dan hanya bisa berlari ke depan dengan putus asa. Bang! Detik berikutnya, aura pedang yang kuat langsung menyerang tubuhnya. Uh, dengan suara, Linlong memuntahkan setegup darah dan langsung dikirim terbang. Feng Dong, yang telah mengeluarkan terlalu banyak energi, tidak bisa mengejar Linlong. Dia segera menelan pil penyembuhan dan mulai bermeditasi. Namun, dia tidak khawatir karena masih ada orang di belakangnya. Segera, orang itu tiba di sampingnya. Ces, bocah itu sudah disakiti oleh ku. Dia ada di depan, Feng Dong berkata dengan dingin. Mendengar perkataan Feng Dong, orang itu langsung mengejar Linlong. Mengetahui masih ada seseorang di belakangnya, Linlong tidak berani tinggal di tempat yang sama setelah dikirim terbang. Setelah menelan pil penyembuhan kelas atas, dia terus berlari ke depan. Namun, setelah terluka, bagaimana dia bisa secepat sebelumnya? Dengan sangat cepat, orang di belakangnya menyusul. Dia tahu jika dia terus berlari seperti ini, dia pasti akan ditangkap oleh pihak lain. Saat itu, dia tidak akan bisa melarikan diri. Sambil berpikir, dia langsung bersembunyi di tempat. Dia tahu bahwa inilah satu-satunya cara baginya untuk melarikan diri. Setelah bersembunyi, dia menunjukkan kemampuan penyembunyian aura dan tian rekod miliknya secara ekstrim. Itu juga karena meskipun orang yang mengejarnya menebak bahwa Linlong ada di dekatnya, dia tidak dapat menemukan Linlong dalam waktu singkat. Bocah itu seharusnya masih berada di dekatnya. Selama aku sungguh-sungguh mencari, aku pasti bisa menemukannya. Dengan pemikiran tersebut, orang itu dengan hati-hati mencari di sekitar 1795. Linlong mengerutkan kening saat dia melihat orang yang tidak jauh dari situ. Dia tahu jika dia tidak meninggalkan tempat ini secepat mungkin, akan merepotkan setelah Feng Dong pulih dan bergegas. Ketika itu terjadi, dia tidak akan bisa pergi sama sekali. Aku harus menyingkirkan orang ini secepat mungkin, pikir Linlong dalam hati. Melihat semak-semak di samping, Linlong memikirkan sebuah ide. Dia segera mengambil batu dan melemparkannya ke semak-semak. Suara batu yang menghantam semak-semak langsung menarik perhatian orang tersebut. Dia di sana. Begitu dia memastikan targetnya, orang tersebut segera berjalan menuju semak-semak. Meskipun dia merasa kemungkinan besar Linlong berada di semak-semak, dia masih mengaktifkan akal sehatnya secara ekstrim saat dia berjalan untuk mencegah kecelakaan. Ia juga memperhatikan situasi kedua belah pihak agar bisa segera bereaksi jika ada yang tidak beres di sekitarnya. Segera, dia dengan hati-hati sampai di depan semak-semak. Karena semak-semak itu terlalu lebat, dia sama sekali tidak bisa melihat apa yang ada di baliknya. Selain itu, karena dia tidak menemukan apapun di kedua sisi, dia yakin Linlong ada di balik semak-semak. Linlong, kamu bajingan, cepat keluar. Jika kamu tidak keluar, aku akan memukulmu dengan telapak tanganku. Katanya dengan kejam. Siapa sangka di balik semak-semak masih sepi? Karena kamu sedang mendekati kematian, maka jangan salahkan aku. Saat dia mengatakan itu, dia langsung menyerang dengan telapak tangannya. Pada saat ini, perhatiannya secara alami tertuju pada balik semak-semak. Adapun Linlong, dia sebenarnya ada di belakangnya. Saat dia mengaktifkan dantian rekod secara ekstrim, bagaimana orang ini bisa menemukan keberadaannya. Ketika pihak lain menyerang dengan telapak tangannya ke arah semak-semak, Linlong yang sudah bersiap segera menyerang dengan pedangnya. Tidak diragukan lagi ini adalah waktu terbaik untuk melakukan serangan diam-diam. Tidak baik, merasakan aura pedang datang dari belakangnya, ekspresi orang itu langsung berubah. Dia buru-buru menarik kembali kekuatan telapak tangannya dan menghindar ke samping. Namun, bagaimana dia bisa menghindari serangan Linlong? Meskipun Linlong terluka, bagaimana dia bisa menghindari serangan diam-diam seperti itu? Ah! Dengan tangisan yang menyedihkan, aura pedang Linlong langsung menembus tubuhnya dan membuatnya terbang. Setelah membunuh orang ini, Linlong tidak bisa menahan cemberut karena dia menyadari bahwa jelas ada beberapa orang yang bergegas dari arah tadi. Saat dia menoleh untuk melihat, ekspresinya menjadi semakin tidak sedap dipandang. Ini karena orang-orang yang bergegas datang berasal dari keluarga Feng. Dari kelihatannya, mereka jelas telah menerima perintah Feng Dong dan mendengarnya membunuh orang ini. Tanpa ragu sedikit pun, Linlong berlari ke depan. Di sana, cepat kejar. Pada saat ini, orang-orang di belakangnya juga memperhatikan suaranya, dan mereka semua mengejarnya ketika mendengar suaranya. Linlong tahu bahwa orang-orang ini akan menyusulnya jika dia terus berlari seperti ini, jadi dia bersembunyi di balik pohon ke arah yang baru saja dia tuju. Tentu saja, jika dia tidak terluka, dia akan menggunakan kecepatannya untuk meninggalkan orang-orang ini. Begitu dia menyembunyikan dirinya, orang-orang di belakangnya kehilangan target. Namun, ketika mereka melihat Linlong berada di dekatnya, mereka segera mencari di sekitarnya. Cari baik-baik, bocah itu ada di dekat sini. Pemimpin kelompok itu berteriak. Kerutan di wajah Linlong semakin dalam. Ini berbeda dari sebelumnya. Sebelumnya, dia hanya mampu melancarkan serangan diam-diam terhadap salah satu dari mereka. Namun sekarang, jumlahnya sangat banyak. Tidak ada cara baginya untuk melakukan hal itu. Setelah mencari beberapa saat, orang-orang ini masih tidak dapat menemukan Linlong. Namun, mereka tidak khawatir. Ada apa? Kalian tidak mengejar anak itu? Pada saat ini, sebuah suara tiba-tiba terdengar dari belakang. Tanpa berdiri, Linlong tahu bahwa Feng Dong telah menyusul. Kali ini, lebih sulit lagi. Linlong berpikir dalam hati. Dengan begitu banyak orang dan bisman level 4, kemungkinan dia melarikan diri hampir nol. Tidak lama kemudian, salah satu dari mereka tiba-tiba muncul di dekatnya. Itu adalah seorang pria muda berusia 20-an, dan dia memiliki kekuatan monster level 3 tahap awal. Di mana anak itu bersembunyi. Pria itu bertanya sambil mencari. Setelah mengambil beberapa langkah lagi, dia tiba-tiba muncul di depan pohon tempat Linlong bersembunyi. Melihat pohon itu, pria itu bergumam pada dirinya sendiri. Dia tidak mungkin berada di balik pohon ini, kan? Setelah mengatakan itu, dia melangkah menuju pohon tempat Linlong bersembunyi. Saat ini, suara aneh tiba-tiba datang dari arah lain. Suara aneh itu langsung membuat pria itu mengalihkan pandangannya ke arah itu. Yang lain juga mengalihkan pandangan mereka ke arah itu, dan seseorang bahkan bertanya, ada apa? Apakah kamu menemukan Linli? Tidak, saya tidak menemukannya, jawab pria itu. Apa-apaan, seseorang tidak bisa menahan diri untuk tidak mengerutu. Maaf, saya tidak sengaja menginjak batu, kata pria itu dengan canggung. Kupikir aku menemukan Linli, pria di depan Linlong bergumam pada dirinya sendiri lagi. Setelah mengatakan itu, dia hendak berbalik, dan pada saat itulah Linlong mulai bergerak. Dia tiba-tiba menikamkan pedangnya ke pria itu. Tidak baik, jantung pria itu melonjak, dan dia buru-buru menyerang dengan telapak tangannya. Namun, bagaimana dia bisa memblokir serangan diam-diam Linlong? Sesaat kemudian, energi pedang Linlong langsung menembus tubuhnya. Ah! Dengan jeritan darah yang mengental, dia kehilangan nyawanya. Setelah berhasil dengan pedangnya, Linlong segera berlari ke arah belakangnya. Alasan mengapa dia membunuh pria itu adalah karena jika dia menunggu pihak lain datang, mereka pasti akan menemukannya. Oleh karena itu, dia sebaiknya bergerak sebelum pihak lain melihatnya. Bukan karena Linlong melarikan diri ke arah itu dengan panik, tetapi karena dia menemukan ada orang di arah itu. Saat ini, dia tidak peduli siapa yang ada di arah itu. Bagaimanapun, dia berlari lebih dulu. Jika itu adalah seseorang dari keluarga Li, mereka mungkin bisa membantunya. Dia di sini, cepat kejar dia. Begitu mereka menemukan sosok Linlong, Feng Dong dan yang lainnya segera mengejar ke arahnya. Karena luka-lukanya, Linlong tidak punya cara untuk memperlebar jarak antara dia dan orang-orang ini. Segera, orang-orang ini tidak jauh darinya. Ini karena Feng Dong berada jauh. Kalau tidak, dengan kekuatannya, dia pasti sudah bisa menyusulnya sejak lama. Linli, kamu sudah mati. Feng Dong meraung sambil berlari. Kali ini, dia yakin Linlong tidak akan bisa lepas dari genggamannya. Ada seseorang. Pada saat ini, Feng Dong, yang mengejar Linlong, juga sedikit terkejut. Ini karena dia menemukan ada orang di depan Linlong. Namun, dia hanya sedikit terkejut, tapi dia tidak khawatir. Dia percaya bahwa tidak ada seorang pun di dunia rahasia ini yang berani menghentikannya berurusan dengan orang yang tidak mencolok. Bahkan jika itu adalah seseorang dari keluarga Li, dia tidak percaya bahwa mereka berani menyinggung monster tingkat 4 seperti dia hanya demi Linli. Pada saat inilah Linlong tiba di depan orang-orang itu. Dia menemukan bahwa mereka berasal dari Sekte Tianyu. Saat ini, dia tidak bisa diganggu lagi. Dia langsung mengelilingi orang-orang dari Sekte Tianyu ini. Melihat bahwa itu adalah dia, orang-orang dari Sekte Tianyu ini tercengang. Namun, dengan sangat cepat, seseorang menunjuk ke arah Feng Dong dan yang lainnya di belakang Linlong. Itu orang-orang dari keluarga Feng. Di antara orang-orang ini, seorang tetua tiba-tiba berkata, semuanya menyebar dan hentikan orang-orang dari keluarga Feng ini. Mendengar ini, Linlong tentu saja senang. Ini karena dia tahu bahwa rencananya sebelumnya telah membuat marah orang-orang dari Sekte Tianyu. Kalau tidak, mereka tidak akan menghentikan orang-orang dari keluarga Feng. Selain itu, karena dia telah membunuh orang yang dikirim oleh Sekte Tianyu untuk melapor ke klan Feng, kemungkinan besar klan Feng tidak mengetahui bahwa Feng Guo telah membunuh Wan Ming. Akibatnya, tidak ada komunikasi antara kedua pihak. Ini tidak diragukan lagi bermanfaat baginya. Dengan seseorang yang membantunya menghentikan orang-orang dari keluarga Feng, Linlong tentu saja tidak peduli. Dia langsung berlari ke depan. Di belakangnya, melihat orang-orang dari Sekte Tianyu membentuk barisan, Feng Dong dan yang lainnya segera berhenti. Ada seorang tetua di antara orang-orang dari Sekte Tianyu. Inilah alasan mengapa Feng Dong tidak punya pilihan selain berhenti. Yang paling tua di antara orang-orang dari Sekte Tianyu tidak lain adalah Wan Bai. Orang-orang dari keluarga Feng belum memberinya penjelasan. Sekarang dia tiba-tiba bertemu Feng Dong dan yang lainnya, bagaimana mungkin dia tidak membiarkan orang-orangnya menghentikan mereka. Wan Bai, minggirlah. Aku ingin mengejar bajingan yang mencuri barang-barangku itu. Feng Dong berkata dengan ekspresi muram. Feng Dong, aku tidak peduli siapa yang kamu kejar. Aku ingin kamu memberiku penjelasan. Wan Bai berkata dengan dingin sambil menatap Feng Dong. Wan Bai, kenapa kamu begitu membenciku? Apakah aku, Feng Dong, telah melakukan sesuatu yang memalukan padamu? Feng Dong mengerutkan kening ketika dia melihat ekspresi Wan Bai, yang sepertinya dia ingin menguliti orang-orang dari keluarga Feng hidup-hidup. Hei hei, kamu masih berpikir kamu belum melakukan sesuatu yang memalukan. Apakah kamu tidak tahu bahwa Feng Guo dari keluarga Fengmu membunuh Wan Ming dari Sekte Tianyu kami? Wan Bai berkata dengan dingin. Saat ini, dia bahkan merasa Feng Dong pura-pura tidak tahu tentang masalah ini. Benar, Feng Guo dari keluarga Fengmu membunuh Wan Ming dari Sekte Tianyu kami. Beraninya kamu mengucapkan kata-kata seperti itu. Orang-orang di samping Wan Bai berteriak serempak. Apa-apaan ini? Mengapa Feng Guo dari keluarga Feng kami membunuh bangsamu? Feng Dong berkata dengan dingin. Dia memang belum pernah mendengar hal ini. Bukan hanya dia, orang-orang di sampingnya juga sama. Kamu masih berani berdalih. Jelas sekali Feng Guo keluarga Fengmu yang membunuh Wan Ming dengan telapak tulang hitam. Kamu masih ingin menyangkalnya. Apakah kamu ingin aku membawamu melihat mayat Wan Ming dan Lin Long? Wan Bai tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata dengan marah. Wan Bai, ini sama sekali tidak benar. Jika kamu terus menghalangi kami, aku hanya bisa bersikap tidak sopan padamu. Feng Dong juga berkata dengan marah. Dia dengan sepenuh hati ingin mengejar Lin Long, tapi Wan Bai dan yang lainnya harus menghalangi jalannya. Bagaimana mungkin dia tidak marah? Hei hei, menurutmu apakah Sekte Tianyu kami takut dengan keluarga Fengmu? Wan Bai mencibir. Saat dia berbicara, orang-orang di sampingnya mengangkat pedang panjang di tangan mereka, berniat untuk segera menyerang anggota keluarga Feng di depan mereka. Karena kamu bersikap tidak masuk akal, maka anggota keluarga Feng kami hanya bisa bersikap tidak sopan. Setelah mengatakan itu, Feng Dong langsung mencabut pedang panjang di tubuhnya dan memerintahkan, bunuh. Dengan perintah seperti itu, anggota keluarga Feng segera bergegas menuju anggota Sekte Tianyu dengan pedang panjang di tangan mereka. Dalam sekejap, kedua kelompok orang itu terlibat dalam pertempuran sengit. Lin Long tentu saja tidak tahu bahwa kedua kelompok itu terlibat dalam pertempuran sengit. Saat ini, dia sudah melarikan diri dari jarak yang relatif jauh. Pada saat ini, dia tiba-tiba mengerutkan kening karena dia menyadari ada beberapa orang yang berjalan ke arahnya. Dia buru-buru bersembunyi di balik pohon di sampingnya. Siapa sangka orang-orang itu masih berjalan mendekat, dan ternyata mereka sedang berjalan menuju pohonnya. Pada saat ini, Lin Long juga menghela nafas lega karena orang-orang ini berasal dari keluarga Li. Meskipun mereka bukan bawahan tuan muda, mereka tetap berasal dari keluarga Li. Saat ini, salah satu dari sedikit orang berkata, kamu yang di sana, berhenti bersembunyi. Kami melihatmu dari jauh. Mengetahui bahwa pihak lain sedang membicarakannya, Lin Long keluar. Eh, jadi itu kakak muda Lin Li. Melihat Lin Long, orang-orang ini terkejut. Saudara muda Lin Li, mengapa kamu terluka parah? Salah satu dari mereka bahkan bertanya. Saya tidak sengaja bertemu dengan beberapa binatang buas yang kuat. Meskipun saya membunuh mereka, saya juga terluka parah, kata Lin Long dengan ekspresi pahit. Aku mengerti, salah satu dari mereka berkata sambil mengangguk. Orang lain bertanya, Saudara muda Lin Li, apakah kamu sendirian? Ya, Lin Long mengangguk. Kalau begitu, Saudara muda Lin Li, ikuti kami. Kami akan mencarikan tempat yang lebih aman bagimu untuk memulihkan diri, kata salah satu dari mereka. Orang ini tampak berusia tiga puluhan dan sedikit montok. Jelas sekali bahwa dialah pemimpin orang-orang ini. Terima kasih, kakak senior, Lin Long segera berkata. Meskipun dia tidak ingin bersama orang-orang ini, jika dia langsung menolak mereka, pasti akan menimbulkan kecurigaan mereka. Oleh karena itu, Lin Long setuju. Karena itu masalahnya, Saudara muda Lin, kamu boleh ikut dengan kami. Pria gemuk itu tersenyum dan berkata. Bagaimana aku harus memanggilmu, kakak senior? Lin Long bertanya. Nama keluargaku Liu, dan namaku Kiangi. Kamu bisa memanggilku kakak senior Liu. Orang gemuk itu tersenyum. Oh, itu kakak senior Liu, kata Lin Long dengan hormat. Baiklah, ayo maju. Sepertinya lebih aman di sana. Liu Kiangi berkata sambil berjalan ke depan. Yang lain mengikuti di belakangnya. Dua dari mereka berada di sisi Lin Long, sepertinya mereka ada di sana untuk melindunginya. Namun, Lin Long tiba-tiba merasa ada sesuatu yang salah. Setelah kedua orang itu mendekatinya, terlihat jelas bahwa mereka akan menyerangnya. Benar saja, di saat berikutnya, mereka tiba-tiba menyerang Lin Long dengan telapak tangan mereka. Lin Long, yang sudah lama merasakan ada sesuatu yang tidak beres, segera melompat mundur, menghindari serangan telapak tangan kedua pria itu. Kakak senior, apa yang kamu lakukan? Lin Long bertanya dengan ekspresi cemberut. Haha, tidak banyak. Aku hanya ingin melihat teknik gerakanmu, saudara mudalin. Aku ingin melihat apakah kamu sekuat yang dikatakan orang-orang dari keluarga yang, salah satu dari mereka tertawa. Orang lain berkata, sepertinya mereka benar. Saudara mudalin, teknik gerakanmu sangat kuat. Kami sangat iri. Saat mereka berbicara, yang lain diam-diam mengepung Lin Long. Kakak senior Liu, sepertinya kamu telah disuap oleh keluarga yang. Lin Long berkata dengan dingin. Pada saat ini, bagaimana mungkin dia tidak mengetahui alasannya? Tidak, tidak, tidak Liu Qiang Yi melambaikan tangannya. Kami tidak disuap oleh keluarga yang. Kami membantu keluarga Li untuk menyingkirkan tumor seperti Anda. Tahukah Anda bahwa jika kami menyerahkan Anda kepada keluarga yang, hubungan antara keluarga Li dan keluarga yang akan menjadi buruk. Pasti lebih baik. Itu, hahaha. Sekelompok orang langsung tertawa bangga. Dari kelihatannya, mereka sepertinya sudah menangkap Lin Long. Namun, sudah waktunya karena mereka telah melihat dengan jelas luka Lin Long. 1796 Namun, masih sedikit sulit bagi kalian untuk berurusan denganku. Lin Long berkata dengan dingin. Saat dia berbicara, dia bersiap untuk mengeluarkan pedang garis darahnya. Meskipun dia terluka parah, dia masih bisa membunuh beberapa dari mereka dengan pedang garis darah dan kekuatannya sendiri. Cek-cek, apa menurutmu kamu adalah monster level 4? Liu Qiang Yi dan yang lainnya tidak bisa menahan cibiran mendengar kata-kata Lin Long. Lin Long awalnya ingin mengeluarkan pedang garis darahnya untuk menghadapi mereka, tetapi ekspresi terkejut melintas di wajahnya karena dia menyadari bahwa seseorang sedang berjalan ke arah mereka dengan cepat. Dia segera berkata, ada orang yang berjalan ke arah kita dari belakang. Saat dia berbicara, dia mendongak, dan secerca harapan segera muncul di hatinya. Memang ada tiga orang yang bergegas menuju mereka, dan salah satunya adalah seseorang yang dia kenal yang pernah menyelamatkannya. Orang ini tidak lain adalah Zhang Chaoran, yang telah menyelamatkannya dari penjara bawah tanah keluarga Li. Setelah mendengar kata-kata Lin Long, Liu Qiang Yi dan yang lainnya menoleh untuk melihatnya. Setelah melihat-lihat, wajah mereka langsung menjadi gelap. Ini karena mereka juga melihat Zhang Chaoran. Namun, mereka menghela nafas lega karena kelompok tiga orang Zhang Chaoran juga merupakan salah satu dari orang-orang mereka. Namun karena kedatangan Zhang Chaoran, mereka tidak berani langsung menyerang Lin Long. Bagaimanapun, identitas Zhang Chaoran berbeda. Jika Tuan Muda Li Qianjing mengetahui bahwa mereka telah menyentuh Zhang Chaoran, dia pasti akan menimbulkan masalah bagi mereka bagaimanapun caranya. Liu Qiang Yi segera memutuskan untuk mencari kesempatan mengirim Zhang Chaoran pergi sebelum berurusan dengan Lin Li. Dia segera berkata kepada Lin Long, Nak, jangan bersuara nanti, kalau tidak aku tidak keberatan membunuhmu sebelum kamu memberitahu Zhang Chaoran tentang ini. Jangan khawatir, kata Lin Long sambil tersenyum tipis. Meskipun itu yang dia katakan, dia secara alami akan bertindak sesuai dengan situasi ketika saatnya tiba. Namun, sejujurnya, dia tidak bisa memahami Zhang Chaoran. Dia merasa Zhang Chaoran telah menyelamatkannya karena kekuatannya, tetapi dia tidak berpikir bahwa Zhang Chaoran memiliki motif tersembunyi. Aku akan bertindak sesuai situasi, pikirnya dalam hati. Segera, Zhang Chaoran dan yang lainnya berjalan mendekat. Yah, Lin Li, kamu di sini juga? Zhang Chaoran bertanya. Yah, kakak senior Zhang. Lin Long mengangguk. Tapi bagaimana kamu bisa terluka? Dan sepertinya lukanya tidak ringan, kata Zhang Chaoran ragu. Saya tidak sengaja terluka oleh beberapa direbis, Lin Long menambahkan. Jadi begitu, Zhang Chaoran mengangguk, lalu memandang Liu Qiang Yi dan bertanya, apa yang kalian lakukan di sini? Kami, membawa saudara muda Lin ke suatu tempat untuk menyembuhkan luka-lukanya. Liu Qiang Yi berkata dengan rasa bersalah. Saat ini, Lin Long tiba-tiba berkata, dia berbicara omong kosong. Orang-orang ini ingin menangkap saya dan membawa saya ke keluarga Yang. Lin Li, omong kosong apa yang kamu bicarakan? Wajah Liu Qiang Yi menjadi gelap. Meskipun mereka sebelumnya mengatakan bahwa mereka pasti akan berurusan dengan Lin Long jika dia mengatakan hal seperti itu, tidak satupun dari mereka yang berani bertindak gegabuh di depan Zhang Chaoran. Saya tidak berbicara omong kosong, balas Lin Long. Tunggu, Lin Li, apa yang kamu bicarakan? Mengapa mereka menangkapmu dan membawamu ke keluarga Yang? Zhang Chaoran memegangi dahinya dengan bingung. Setelah memasuki alam mistik begitu lama, dia juga telah mendengar tentang keluarga yang bergabung dengan keluarga Feng untuk menghadapi Lin Long. Dia juga tahu itu karena Yang Jiu dari keluarga yang meninggal di tangan Lin Long. Tentu saja, dia tidak mengira Lin Long bisa melakukannya. Ia merasa wanita berbaju putih itu pasti melakukannya di balik layar. Kalau tidak, bagaimana Lin Long bisa membunuh Yang Jiu? Namun saat ini, dia berpura-pura baru pertama kali mendengar hal seperti itu. Lin Long segera berkata dengan singkat, karena saya memiliki beberapa konflik dengan keluarga Yang. Keluarga Yang ingin berurusan dengan saya. Liu Qiang Yi dan yang lainnya jelas menerima manfaat dari keluarga Yang, jadi mereka ingin menangkap saya dan membawa saya ke Yang keluarga. Itu sama sekali tidak benar, kata Liu Qiang Yi cepat. Ini, aku tidak bisa membuat penilaian sekarang. Bagaimana kalau begini, aku tidak akan mengejar siapa yang benar dan siapa yang salah. Kamu hanya perlu membiarkan aku membawa Lin Li pergi. Bagaimana dengan itu? Zhang Chaoran memandang Liu Qiang Yi. Ini, Liu Qiang Yi sedikit mengernyit, lalu berkata, Baiklah. Kalau begitu, sudah beres. Setelah mengatakan itu, Zhang Chaoran berkata kepada Lin Long, Saudara muda Lin, ayo pergi. Baiklah. Menganggup kepalanya, Lin Long melangkah mendekat. Tepat pada saat ini, Liu Qiang Yi tiba-tiba berteriak, bunuh. Saat dia berteriak, dia dan beberapa orang yang mengikutinya tiba-tiba menyerang. Salah satu dari mereka menyerang Lin Long dengan pedang panjang, sementara yang lain menyerang Zhang Chaoran. Sepertinya mereka sebenarnya ingin membunuh Lin Long, Zhang Chaoran, dan yang lainnya. Hei hei, Zhang Chaoran yang sedang mencibir langsung menamparkan dengan telapak tangannya. Saat Lin Long hendak menyerang, dia tidak menyangka wanita di samping Zhang Chaoran tiba-tiba bergegas dan memblokir di depannya. Ada dua orang yang datang bersama Zhang Chaoran, dan salah satunya adalah wanita ini. Yang membingungkan Lin Long adalah wanita itu hanya mengaktifkan kipelindung dan kemudian langsung menyerangnya. Untuk menyelamatkannya, dia rela mengorbankan nyawanya. Lin Long benar-benar tidak mengerti. Orang harus tahu bahwa dia belum pernah melihat wanita ini sebelumnya, meskipun dia jelas-jelas berasal dari keluarga Li. Dia juga tidak menyangka bahwa itu adalah pengaturan Zhang Chaoran, karena dengan status Zhang Chaoran, dia pasti tidak akan membiarkan wanita ini mengorbankan nyawanya. Ah! Jeritan menyedihkan terdengar, wanita itu sebenarnya ditikam di bagian dada oleh orang yang menyerang Lin Long. Untungnya, itu adalah sisi kanan dadanya, kalau tidak dia mungkin sudah mati. Wanita itu langsung jatuh ke arah Lin Long. Setelah menangkapnya, sosok Lin Long bergerak, dan dia buru-buru melompat mundur. Yang mengejutkannya adalah orang yang menyerang wanita itu sebenarnya tidak mengejarnya. Sebaliknya, dia berkata dengan heran, Junior He, mengapa kamu memblokir pedang itu untuknya? Tidak hanya orang itu yang terkejut, tetapi Liu Qiang Yi dan yang lainnya juga terkejut. Alasan kenapa mereka terkejut adalah karena wanita ini berasal dari pihak mereka. Sekarang dia benar-benar mempertaruhkan nyawanya untuk memblokir pedang itu demi Lin Long, wajar saja jika dia terkejut. Setelah keterkejutannya berlalu, Liu Qiang Yi, yang bertarung dengan Zhang Chaoran, buru-buru berkata, jangan terlalu peduli, pergi dan bunuh dia. Mendengar kata-katanya, beberapa dari mereka kembali sadar, dan dua dari mereka segera bergegas menuju Lin Long. Berhenti. Pada saat ini, suara gemuruh tiba-tiba terdengar dari belakang Lin Long. Mendengar suara ini, semua orang berhenti, karena mereka tahu bahwa suara itu milik Tuan Muda Ketiga dari keluarga Li. Setelah berhenti, mereka buru-buru melihat ke arah itu, dan ketika mereka melihat ke atas, mereka menemukan bahwa selain Tuan Muda Ketiga dari keluarga Li, ada beberapa orang lainnya. Berdiri di samping Tuan Muda Ketiga adalah Tuan Muda Kedua dari keluarga Li. Tuan Muda Ketiga bertubuh agak pendek dan agak montok, sedangkan Tuan Muda Kedua jelas lebih tinggi kepalanya, dan sosoknya proporsional. Jika seseorang tidak mengetahuinya, mereka bahkan tidak akan tahu bahwa mereka adalah saudara-saudara. Kalian semua adalah anggota keluarga Li, mengapa kalian bertengkar satu sama lain? Kata Tuan Muda Kedua dengan dingin. Ini, Tuan Muda Kedua, Tuan Muda Ketiga, ini hanya kesalahpahaman, Liu Qiangyi buru-buru berkata. Salah paham, mengapa Hei Yudan terluka sedemikian rupa? Tuan Muda Ketiga yang agak gemuk mengerutkan kening. Alasan mengapa dia mengatakan Hei Yudan adalah karena dia dapat melihat bahwa cedera Hei Yudan jelas baru, tetapi cedera Linlong berbeda. Itu benar-benar cedera lama. Tuan Muda Ketiga, ini memang salah paham. Karena kalian berdua ada di sini, kami tidak akan melanjutkan masalah ini, kata Zhang Chaoran. Alasan mengapa dia mengatakan ini adalah karena Liu Qiangyi berada di pihak Tuan Muda Kedua, dan Tuan Muda Ketiga juga memiliki hubungan baik dengan Tuan Muda Kedua. Jika mereka terus berjuang, itu tidak akan menguntungkan mereka. Karena ini adalah kesalahpahaman, mari kita berhenti. Bagaimanapun, kita semua berada di pihak yang sama, dan perkelahian akan merugikan keluarga Li kita, kata Tuan Muda Kedua. Kakak Kedua, luka Nonahe tampaknya cukup serius, Tuan Muda Ketiga mengingatkan. Bagaimana seseorang tidak terluka saat bertarung di dunia rahasia ini? Tuan Muda Kedua melambaikan tangannya dan memandang Liu Qiangyi. Liu Qiangyi, aku akan menyerahkan Heyyudan padamu. Kamu harus mengobati lukanya. Ya, Liu Qiangyi segera menjawab. Tuan Muda Ketiga, saya mempunyai permintaan yang lancang, tiba-tiba Linlong berkata. Ya apa itu? Tuan Muda Kedua mengerutkan kening. Cedera Nonahe disebabkan oleh saya, jadi saya ingin mengobatinya sendiri. Saya berharap Tuan Muda Kedua setuju, kata Linlong. Alasan mengapa Linlong mengatakan ini adalah karena dia tahu bahwa Heyyudan berada di pihak Tuan Muda Kedua. Jika dia menyerahkannya kepada Liu Qiangyi begitu saja, Liu Qiangyi pasti tidak akan melepaskan Heyyudan dengan mudah karena dia telah menyelamatkan nyawanya sebelumnya. Untuk mencegah terjadinya sesuatu pada Heyyudan, Linlong mengatakan hal seperti itu. Kamu adalah Linli, kan? Tuan Muda Ketiga tiba-tiba bertanya. Ya, Tuan Muda Ketiga, jawab Linlong dengan hormat. Mengapa lukamu begitu serius? Siapa yang melukaimu? Tuan Muda Ketiga bertanya. Sebagai balasan terhadap Tuan Muda Ketiga, saya terluka oleh beberapa binatang buas, jawab Linlong. Apakah begitu? Tuan Muda Ketiga menganggup dan memandang Tuan Muda Kedua. Kakak Kedua, Linli ini tampaknya adalah orang yang setia. Mengapa kita tidak membiarkan dia merawat Nona Hei? Baiklah, aku serahkan Heyyudan padamu. Jika terjadi sesuatu padanya, aku akan meminta pertanggung jawabanmu. Tuan Muda Ketiga mengerutkan kening. Terima kasih banyak kepada Tuan Muda Kedua, Tuan Muda Ketiga, Linlong segera berkata. Baiklah, Saudara Kedua, ayo pergi, kata Tuan Muda Kedua. Baiklah, ayo pergi, kata Tuan Muda Ketiga. Namun, dia tidak langsung pergi. Sebaliknya, dia memandang Zhang Chaoran dan bertanya, apakah kalian ingin ikut dengan kami? Tidak perlu, Tuan Muda Pertama ada di dekat sini. Kami akan menemuinya, kata Zhang Chaoran buru-buru. Itu bagus. Setelah mengatakan itu, Tuan Muda Kedua berbalik dan pergi. Tuan Muda Ketiga dan sisanya mengikuti di belakang. Adapun Liu Qiangi dan yang lainnya, mereka juga pergi tanpa daya setelah melirik Linlong beberapa kali. Zhang Chaoran berkata sambil melihat mereka pergi, Saudara Muda Lin, sepertinya kamu beruntung. Tuan Muda Kedua jelas tidak ingin Tuan Muda Ketiga tahu bahwa dia ingin berurusan denganmu. Kalau tidak, itu akan terjadi. Mustahil bagi mereka untuk pergi begitu saja. Kakak Senior Sang, kenapa begitu? Linlong bertanya dengan ekspresi bingung. Kamu tidak tahu, tapi Liu Qiangi dan yang lainnya adalah anak buah Tuan Muda Kedua. Alasan mengapa mereka berani berurusan denganmu pasti atas persetujuan Tuan Muda Kedua. Faktanya, Tuan Muda Kedua adalah orang yang bertanya mereka untuk melakukannya. Tuan Muda Kedua jelas tidak ingin Tuan Muda Ketiga mengetahui niatnya. Itu sebabnya dia mengambil inisiatif untuk mengaitkan masalah ini dengan kesalahpahaman. Jika tidak, bukan hanya Anda, dia tidak akan melepaskan saya. Kata Zhang Chaoran. Setelah mendengarkan analisis Zhang Chaoran dan menggabungkannya dengan pemahamannya sendiri, Linlong secara alami mengerti. Terima kasih, Kakak Senior Sang. Jika bukan karena kalian berdua, aku khawatir aku tidak akan hidup sampai sekarang. Linlong segera berkata. Zhang Chaoran baru saja membawa dua orang kemari. Selain Heiudan, orang lain jelas merupakan salah satu anak buah Zhang Chaoran. Saudara muda Lin, kamu tidak perlu bersikap sopan. Bagaimanapun, kami berdua berasal dari keluarga Li dan anak buah Tuan Muda Pertama, kata Zhang Chaoran sambil tersenyum. Linlong bertanya, Saudara Senior Zhang, ada sesuatu yang saya tidak mengerti. Mengapa Nona Hei mempertaruhkan nyawanya untuk menyelamatkan saya? Linlong mengira Zhang Chaoran mengetahuinya, tetapi dia tidak menyangka Zhang Chaoran juga menggelengkan kepalanya. Aku juga tidak tahu. Sejujurnya, ini seharusnya Nona Hei yang pertama kali bertemu denganmu. Lagi pula, dia baru kembali ke kota dingin utara sehari sebelum dunia rahasia dibuka. Jadi itulah yang terjadi. Setelah mendengar kata-katanya, Linlong akhirnya mengerti mengapa dia tidak melihat Heiudan sebelumnya. Yujing, apakah kamu tahu kenapa? Zhang Chaoran bertanya pada orang di sampingnya. Saya juga tidak tahu. Orang bernama Yujing segera menggelengkan kepalanya. Kalau begitu aku hanya bisa bertanya padanya kapan dia bangun, Linlong segera berkata. Setelah terkena pedang, Heiudan langsung pingsan. Tentu saja, selama periode waktu ini, Linlong telah memaksanya mengonsumsi ramuan penyembuhan tingkat tertinggi. Saat ini, Heiudan menggumamkan sesuatu dan perlahan membuka matanya. Tidak mungkin, dia bangun begitu cepat, dan dari raut wajahnya, sepertinya dia tidak ditusuk di dada. Melihat penampilan Heiudan, Zhang Chaoran terkejut. Mungkinkah Linli telah memberinya ramuan ajaib? Saat berikutnya, pemikiran seperti itu muncul di benaknya. 1797. Linlong telah menempatkan Heiudan di tanah. Ketika dia melihat bahwa dia telah bangun, dia segera berkata, Nona Hei, terima kasih telah menyelamatkan saya sekarang. Faktanya, meskipun Heiudan tidak datang membantunya, dia akan mampu menangkis orang-orang yang menyerangnya. Namun, tindakan Heiudan meninggalkan kesan mendalam pada dirinya. Heiudan tersadar dari lamunannya dan segera duduk. Saudara Mudalin, sama-sama. Nona dia, kamu baik-baik saja. Zhang Chaoran bertanya. Namun, keheranan di wajahnya semakin dalam. Dia jelas terkejut karena Heiudan bisa duduk. Ya aku baik-baik saja. Heiudan mengangguk. Sebenarnya, aku mengenakan baju besi lembut. Kalau tidak, lukaku akan lebih parah. Jadi itulah alasannya, kata Zhang Chaoran. Namun, dia dan Heiudan tidak mengetahui bahwa obat penyembuh kelas atas Linlong sebenarnya sangat efektif. Kalau tidak, Heiudan tidak akan terlihat sesantai itu. Saat ini, Linlong memperhatikan seseorang berjalan ke arah mereka dari kanan. Dia berbalik dan melihat bahwa itu adalah keluarga Li. Zhang Chaoran juga melihat mereka dan tersenyum. Itu Lisu dan yang lainnya. Lisu adalah bawahan Liki Anjing, jadi dia jelas bersama Zhang Chaoran. Zhang Chaoran kemudian bertanya, Saudara Mudalin, apa rencanamu nanti? Aku akan pergi sendiri. Kalau tidak, aku akan menjadi beban kalian. Linlong tersenyum acuh tak acuh. Dia pergi ke tanah peluang di mana perisai bumi berputar disembunyikan. Tentu saja, dia tidak akan bersama Zhang Chaoran dan yang lainnya. Karena itu masalahnya, aku tidak akan memaksamu. Kata Zhang Chaoran. Meskipun dia mengatakan itu, dia sebenarnya tidak ingin Linlong bersama mereka. Itu sangat sederhana. Linlong jelas memiliki dendam terhadap keluarga Yang, dan keluarga Feng juga ingin berurusan dengan Linlong. Dia tidak ingin menghadapi dua keluarga sendirian demi Linlong. Alasan mengapa dia menyelamatkan Linlong sekarang adalah karena dia secara tidak sengaja bertemu dengannya. Tapi, apakah lukamu baik-baik saja? Zhang Chaoran bertanya. Tidak apa-apa. Jawab Linlong. Saudara Mudalin, kamu harus ikut dengan kami. Hei Yudan mau tidak mau berkata. Tidak perlu. Linlong menggelengkan kepalanya dan berkata kepada Zhang Chaoran, Kakak Senior Zhang, saya akan menyerahkan Nona Hei dalam perawatanmu. Jelas lebih aman bagi Hei Yudan untuk tinggal bersama Zhang Chaoran dan yang lainnya. Jika dia mengikutinya, akan merepotkan jika dia bertemu dengan Feng Dong dan yang lainnya. Adik Lin, jangan khawatir. Nona Hei adalah anggota keluarga Li. Bagaimana saya bisa meninggalkannya sendirian? Kata Zhang Chaoran. Linlong awalnya ingin pergi. Namun, ketika dia ingat bahwa dia belum menanyakan pertanyaan sebelumnya, dia segera melihat ke arah Hei Yudan dan berkata, Nona Hei, terima kasih sekali lagi. Namun, mengapa Nona Hei mengorbankan dirimu untuk menyelamatkanku? Zhang Chaoran, yang berada di samping, sangat bijaksana. Dia tersenyum dan berkata, Saya akan pergi dan mengambilnya. Setelah berbicara, dia berjalan menuju orang-orang di sebelah kanan. Setelah Zhang Chaoran pergi, Hei Yudan berkata, Sebenarnya, alasan mengapa aku menyelamatkanmu, Saudara Mudalin, adalah karena aku merasa kamu sedikit mirip dengan saudaraku. Setelah mengatakan itu, Hei Yudan memasang ekspresi malu di wajahnya. Dengan kakakmu, Linlong merasa sedikit terkejut. Aku punya kakak laki-laki yang sedikit mirip dengan kakak Mudalin. Tentu saja, itu hanya dari segi penampilan. Dia tidak bisa dibandingkan dengan kakak Mudalin dalam aspek lainnya. Kata Hei Yudan. Apakah begitu? Linlong mengangguk. Namun, kakakku sudah tidak ada lagi di dunia ini. Aku tidak tahu bagaimana dia meninggal beberapa tahun yang lalu. Pada titik ini, wajah Hei Yudan dipenuhi dengan kekecewaan dan kesedihan. Jadi itulah yang terjadi. Linlong akhirnya mengerti. Dia segera berkata, Nona Hei, lukamu belum pulih. Kamu harus lebih berhati-hati di masa depan. Saudara Mudalin, jangan khawatir. Saya akan menjaga diri saya sendiri. Hei Yudan mengangguk. Kalau begitu aku pamit dulu. Linlong segera menangkupkan kedua tangannya dan berkata. Setelah mengucapkan selamat tinggal pada Zhang Chaoran, Linlong berbalik dan pergi. Setelah meninggalkan orang-orang ini, dia menemukan gua rahasia bawah tanah untuk bersembunyi. Dia hanya keluar setelah mengobati lukanya. Kemudian, dia terus berjalan menuju tempat di mana revolving earth shield berada. Sepanjang jalan, selain bertemu dengan beberapa binatang buas, dia tidak menemui masalah lain. Setelah itu, dia sampai di dekat lokasi revolving earth shield. Namun, ketika dia tiba di dekat lokasi revolving earth shield, dia tidak menemukan siapapun di dekatnya. Saat dia hendak berjalan, dia mengerutkan alisnya. Ini karena dia menemukan bahwa jelas ada orang yang mengejar binatang buas itu. Terlebih lagi, sepertinya cukup banyak orang yang mengejar mereka. Dengan sangat cepat, dia melihat binatang buas dikejar oleh orang-orang ini. Mereka adalah tiga binatang buas kelas tiga. Orang-orang ini dengan cepat mengepung tiga binatang buas kelas tiga. Ada total tujuh orang, dan beberapa dari mereka adalah monster kelas tiga. Yang terkuat di antara mereka adalah beastmaster kelas empat. Apa yang membuat Linlong merasa paling tidak berdaya adalah tempat mereka mengepung binatang buas itu secara kebetulan berada di dekat lokasi perisai bumi berputar. Linlong berpikir dalam hati, ayo pergi setelah membunuh tiga binatang buas kelas tiga ini. Jika dia mengikuti monster kelas empat itu ke lokasi perisai bumi berputar, dia tidak yakin bisa merebut apapun dari mereka. Dengan sangat cepat, orang-orang ini membunuh ketiga binatang buas itu. Elder Gui, ketiga binatang buas ini telah dibunuh. Apakah kita akan pergi ke tempat itu sekarang? Selanjutnya, salah satu dari mereka melihat ke arah beastmaster kelas empat dan bertanya. Orang-orang ini semuanya berasal dari sekte Tianyu. Beastmaster kelas empat adalah seorang pria parubaya dengan wajah yang sangat gelap. Linlong mengira orang-orang ini akan pergi begitu saja, tapi dia tidak menyangka beastmaster kelas empat akan berkata, jangan cemas. Sepertinya aku merasakan keberadaan perisai bumi berputar di dekat sini. Linlong tidak bisa menahan diri untuk tidak mengerutkan kening. Namun, dia tidak terkejut. Ini karena kekuatan spiritual seorang beastmaster kelas empat jauh lebih kuat daripada beastmaster kelas tiga, jadi wajar baginya untuk merasakan keberadaan perisai bumi berputar. Oh, apakah ada perisai bumi berputar? Setelah mendengar kata-kata beastmaster kelas empat, orang-orang lain dari sekte Tianyu mengungkapkan ekspresi gembira. Itu dekat, beastmaster kelas empat segera berkata. Setelah mengatakan itu, ketujuh orang itu menyebar dan mencari di sekitar. Dengan sangat cepat, beastmaster kelas empat berjalan ke pintu masuk revolving earth shield. Setelah sampai di sini, senyuman di wajahnya semakin lebar. Ini karena dia sudah memastikan bahwa pintu masuk perisai bumi berputar ada di sini. Memang benar, setelah beberapa saat, lingkaran cahaya muncul di sampingnya. Pintu masuk perisai bumi berputar ada di sini. Selanjutnya, dia berkata kepada yang lain. Saat itu, yang lain berlari. Baiklah, ayo masuk ke revolving earth shield untuk melihatnya. Kata beastmaster kelas empat ketika semua orang datang. Setelah mengatakan itu, dia memimpin dan berjalan masuk. Yang lain juga mengikuti di belakangnya. Orang-orang ini dengan cepat menghilang ke dalam lingkaran cahaya. Namun, Linlong tidak segera mengikuti mereka karena dia melihat ada beberapa orang yang bergegas dari kiri. Lihat, memang ada lingkaran cahaya di sana. Tak lama kemudian, teriakan gembira terdengar dari arah itu. Dengan sangat cepat, beberapa orang bergegas ke pintu masuk revolving earth shield. Sudah ku bilang tadi, mataku tidak akan berbohong, salah satu dari mereka berkata sambil tersenyum. Haha, mata penjahat masih yang terbaik, kata orang di sampingnya sambil tersenyum. Semuanya, cepat masuk. Munculnya lingkaran cahaya berarti sudah ada orang di dalam. Kalau kita tidak masuk sekarang, aku khawatir semuanya akan terlambat, seseorang yang tampak seperti berusia tiga puluhan berkata. Orang ini jelas merupakan seorang bismaster kelas empat dan dia jelas merupakan pemimpin dari orang-orang ini. Ya, orang-orang di sampingnya menjawab serempak. Segera setelah itu, mereka semua masuk ke dalam lingkaran cahaya. Orang-orang ini mengenakan pakaian keluarga Feng, jadi mereka pasti dari keluarga Feng. Meskipun mereka berasal dari keluarga Feng, Linlong tidak ingin menghindari mereka. Lagi pula, ada revolving earth shield di dalamnya. Jika dia pergi, di mana dia mendapatkannya? Linlong mengerutkan kening dan berjalan menuju lingkaran cahaya. Setelah berjalan ke dalam lingkaran cahaya, dia dengan cepat muncul di aula besar. Aula ini jauh lebih besar dari ruangan batu sebelumnya. Ini sebenarnya aula besar. Mungkinkah ada harta karun di dalamnya? Pasti ada. Kalau tidak, kenapa berbeda dengan tempat lain? Begitu dia masuk, Linlong mendengar orang-orang ini berdiskusi. Di tengah diskusi seperti itu, orang-orang dari keluarga Feng dan orang-orang dari sekte Tianyu jelas terbagi menjadi dua pihak. Namun, orang-orang dari sekte Tianyu ini sepertinya tidak mengetahui bahwa Feng Guo membunuh Wan Ming. Oleh karena itu, mereka tidak menunjukkan permusuhan yang jelas. Ketika mereka melihat Linlong muncul, tatapan mereka terfokus padanya. Begitu mereka melihat Linlong, seseorang dari keluarga Feng berkata, Linli, kami semua mencarimu. Aku tidak menyangka kamu sendiri yang datang ke sini. Dari kelihatannya, orang-orang ini seharusnya tidak tahu bahwa Feng Guo membunuh Yangba. Kakak, tolong abaikan aku untuk saat ini. Jika kalian kehilangan harta karun di dalamnya karena aku, bahkan jika aku punya sepuluh lagi, itu tidak akan cukup untuk mengganti kehilanganmu, kata Linlong sambil tersenyum. Anggaplah dirimu beruntung untuk saat ini, kata orang dari keluarga Feng yang berusia tiga puluhan dengan dingin. Mendengar kata-katanya, orang-orang dari keluarga Feng tidak mengatakan apapun. Jelas sekali, monster level 4 ini ingin mereka fokus pada lahan peluang. Kemudian, monster level 4 dari keluarga Feng memandang pria parubaya berwajah gelap dari sekte Tianyu dan berkata, Elder Gui, kalian masuk duluan. Apakah kalian menemukan sesuatu tentang tanah peluang? Kami baru saja masuk ketika kalian masuk. Bagaimana kami bisa menemukan sesuatu? Kata Penatua Gui. Saat ini, wajahnya menjadi lebih gelap. Dia awalnya mengira hanya ada sedikit dari mereka. Sekarang orang-orang dari keluarga Feng tiba-tiba menyerbu masuk dan bertarung dengan mereka. Bagaimana dia bisa bahagia? Kalau begitu, mari kita melihat-lihat. Kata binatang tingkat 4 dari keluarga Feng kepada rakyatnya. Segera, dia pindah ke samping dan orang-orang dari keluarga Feng mengikuti di belakangnya. Orang-orang dari Sekte Tianyu melakukan hal yang sama. Selain berkeliaran di keempat dinding, mereka juga memeriksa dengan cermat pilar-pilar di aula. Adapun Linlong, dia juga melihat sekeliling tanpa mengedipkan mata. Dia percaya bahwa orang-orang dari keluarga Feng tidak akan menyerangnya dengan mudah. Karena jika mereka menyerang, orang-orang dari Sekte Tianyu mungkin akan mengambil keuntungan dari mereka. Linlong pertama kali melihat ke bawah kakinya. Bagaimanapun, dia dikelilingi oleh orang-orang dari Sekte Tianyu dan keluarga Feng. Tiba-tiba, matanya berbinar karena dia menemukan ada garis kuning samar pada ubin lantai rumit di bawah kakinya. Setelah berjalan di sepanjang garis ini beberapa saat, dia sampai di tengah seluruh aula. Setelah sampai di sini, antrean itu tiba-tiba menghilang. Ketika dia melihat ke samping, dia menemukan ada banyak garis kuning samar serupa di sekitarnya. Apalagi mereka semua berkumpul di tengah. Mungkinkah ini adalah tempat di mana revolving earth shield disembunyikan? Setelah melihat tempat ini beberapa kali lagi, dia tiba-tiba merasa jelas bahwa mereka ingin dia menyerang bagian tengah dengan telapak tangannya. Setelah memastikan hal ini, dia segera mundur selangkah dan menyerang bagian tengah dengan telapak tangannya. Bang! Suara teredam dengan cepat menyebar ke setiap sudut aula, menyebabkan semua orang terkejut. Lin Li, apa yang kamu lakukan? Setelah dikejutkan oleh Lin Long, salah satu orang dari keluarga Feng mau tidak mau menunjuk ke arah Lin Long dan memarahinya. Lin Long mengabaikannya. Sebaliknya, dia mengirim serangan telapak tangan lagi ke arah tengah area tersebut. Bang! Suara teredam lainnya. Kali ini, seluruh aula mulai bergetar. Lin Li, apakah kamu mencoba membunuh kami? Melihat situasi ini, beberapa orang dari keluarga Feng mulai memarahinya. Orang dari sekte Tianyu yang paling dekat dengan Lin Long bahkan langsung bergegas ke arahnya. Mereka datang ke sini untuk mencari harta karun dan tidak ingin aula itu runtuh dan mengubur mereka. Lin Long terus mengabaikan mereka dan terus menyerang dengan telapak tangannya. Boom! Setelah telapak tangan mendarat, tiba-tiba terjadi ledakan. Kemudian, tempat pukulan telapak tangan Lin Long tiba-tiba meledak. Pada saat yang sama, energi tak berbentuk meledak ke segala arah dengan tempat ini sebagai pusatnya. Orang yang bergegas menyerang Lin Long langsung dikirim terbang. Adapun yang lainnya, karena jaraknya jauh, mereka berhasil memblokir tepat waktu dengan telapak tangan di depan mereka. Adapun Lin Long, karena dia berada tepat di tengah, dia tidak terpengaruh. Satu-satunya orang yang tidak beruntung adalah orang dari sekte Tianyu yang ingin menyerang Lin Long. Dia langsung terluka oleh energi tak berbentuk dan pingsan setelah jatuh ke tanah. Namun, orang-orang dari sekte Tianyu tidak punya waktu untuk mempedulikannya. Tatapan mereka semua terfokus pada tengah aula yang berada di samping Lin Long. Bukan hanya orang-orang dari sekte Tianyu. Orang-orang dari keluarga Feng juga sama. Ini karena kotak kristal transparan muncul di tengah aula. Itu tertahan di udara oleh energi aneh. Melalui kotak transparan tersebut, penonton bisa melihat buku berwarna kekuningan di dalamnya. Buku itu berdiri tegak, dan kotak kristal itu berputar perlahan. Penonton dapat melihat tiga kata besar di buku itu, revolving earth shield. Perisai bumi berputar. Mereka yang mengetahui arti ketiga kata tersebut langsung berteriak kaget. Bahkan mereka yang tidak tahu apa itu revolving earth shield pun sangat gembira. Bagaimana mungkin manual rahasia di tempat seperti itu bisa menjadi hal biasa. Tentu saja, masih ada orang yang mau tidak mau bertanya kepada orang-orang di samping mereka. Apa itu perisai bumi berputar? Mereka yang mengetahuinya langsung menjawab, perisai bumi berputar adalah keterampilan bela diri tingkat mendalam. Meski tanpa penjelasan detail, beberapa kata ini sudah cukup membuat mereka yang belum mengetahui apa itu revolving earth shield menjadi gila lagi. Ini karena itu adalah keterampilan bela diri tingkat mendalam. Dalam sekejap, hati semua orang membara karena gairah. Sementara mereka berada di tengah-tengah keterkejutan mereka, Lin Long, yang paling dekat dengan revolving earth shield, mengulurkan tangan untuk mengambil kotak kristal itu. 1798 Bang! Pada saat berikutnya, energi tak terlihat mengusir Lin Long. Bahkan dengan kekuatan Lin Long, dia masih terjatuh. Melihat pemandangan ini, orang lain di aula secara alami menghela nafas lega. Kemudian, dua orang yang paling dekat dengan kotak kristal itu tiba-tiba bergegas ke arahnya. Salah satu dari mereka bahkan menyerang dengan telapak tangannya saat dia masih berada pada jarak tertentu dari kotak kristal tersebut. Sepertinya dia ingin memberikan kotak kristal itu kepada rakyatnya. Namun, begitu dia menyerang dengan telapak tangannya, energi tak kasat mata mengusirnya. Dengan bunyi gedebuk, orang yang memukul dengan telapak tangannya terlempar. Orang lain tentu saja sangat gembira. Namun, ketika dia sampai di sisi kotak kristal, dia juga ditolak oleh energi tak terlihat. Saat ini, yang lain juga sudah berkumpul. Sepertinya tidak mudah mendapatkan kotak kristal ini. Pria parubaya berwajah gelap dari sekte Tianyu, Penatua Gui, berkata, Itu benar. Beastmaster level 4 dari keluarga Feng mengangguk. Menurutku, energi yang kami gunakan untuk menyerang kotak kristal ini tidak cukup kuat, kata seseorang dari keluarga Feng. Aku pikir juga begitu. Dua orang dari keluarga Feng juga setuju. Beastmaster level 4 dari keluarga Feng segera melihat ke arah Penatua Gui, dan berkata, Penatua Gui, menurutku mereka bertiga benar. Jadi, mengapa kita tidak mencari beberapa orang untuk menyerang kotak kristal ini bersama-sama dan melihatnya apakah kita bisa mendapatkannya? Adapun siapa yang mendapatkannya, itu tergantung pada kemampuan kita sendiri. Bagaimana menurut Anda? Ya, itulah satu-satunya cara untuk saat ini, kata Penatua Gui sambil mengangguk. Pada saat ini, senyuman aneh tiba-tiba muncul di wajah Beastmaster level 4 dari keluarga Feng. Dia melirik Linlong, dan berkata, Namun, sebelum itu, saya menyarankan agar kita menyingkirkan orang-orang yang menghalangi. Tentu saja, kalau tidak, jika kita bertarung sampai kepala kita berdarah, bagaimana kita bisa membiarkan pihak lain mengambil kotak kristal itu? Kata Penatua Gui tanpa ragu-ragu. Lalu, bagaimana kalau kita masing-masing mengirim Beastmaster level 3 tahap akhir? Saran Beastmaster level 4 dari keluarga Feng. Ayo lakukan itu, Penatua Gui segera berkata sambil mengangguk. Kemudian, keduanya mengirimkan masing-masing Beastmaster level 3 tahap akhir. Keduanya berjalan menuju Linlong secara langsung. Saat mereka berjalan, orang-orang dari Sekte Tianyu bertanya kepada orang-orang dari keluarga Feng, seberapa kuat Linli. Saya mendengar bahwa Linli ini juga berada pada tahap lanjutan level 3. Yang paling penting, dia memiliki bakat asal roh rubah ekor 3, jadi teknik gerakannya sangat mengesankan, kata anggota keluarga Feng. Karena beberapa masalah dengan transmisi informasi, banyak orang di keluarga Feng tidak mengetahui kekuatan sebenarnya Linlong. Mereka hanya mengira kekuatan Linlong berada pada tahap akhir level 3. Mereka tidak tahu bahwa kekuatan Linlong telah mencapai puncak level 3. Dia sudah menjadi Beastmaster peringkat 3 tahap akhir di usia yang sangat muda, dan dia bahkan memiliki bakat asal roh rubah ekor 3. Mereka yang belum pernah mendengar tentang kekuatan Linlong sebelumnya tentu saja terkejut. Beberapa dari mereka bahkan bukan Beastmaster level 3. Bahkan jika mereka adalah Beastmaster level 3, mereka tidak memiliki bakat bawaan dari binatang buas seperti rubah ekor 3. Namun, aula ini dipenuhi oleh orang-orang dari dua klan kita. Tidak peduli seberapa hebat teknik gerakannya, itu tidak ada gunanya, kata orang dari klan Feng lagi. Tentu saja, orang dari Sekte Tianyu setuju. Baiklah, mari kita mulai menanganinya. Saat dia berbicara, orang dari klan Feng segerami energi di tubuhnya. Orang dari Sekte Tianyu melakukan hal yang sama. Karena mereka tahu bahwa Linlong juga seorang Beastmaster level 3, mereka tidak berani gegabuh. Mereka semua mengeluarkan pedang panjang mereka. Saat mereka hendak menyerang Linlong, sebuah suara halus tiba-tiba terdengar di aula. Siapapun yang bisa menguasai teknik telapak tangan kiamat segudang dan menggunakannya akan mendapatkan kotak kristal ini. Setelah mendengar suara ini, perhatian semua orang sekali lagi terfokus pada kotak kristal. Dua orang yang siap menghadapi Linlong melakukan hal yang sama. Alasannya tentu saja karena mereka tahu bahwa suara halus ini berasal dari roh aula. Pada saat ini, seseorang tiba-tiba berseru, saya ingat apa itu teknik telapak tangan kiamat segudang. Teknik telapak tangan macam apa itu? Setelah mendengar kata-katanya, hampir semua orang yang hadir memusatkan pandangan mereka padanya. Dapat dikatakan bahwa selain Bismaster level 4 keluarga Feng dan Sekte Tianyu, perhatian semua orang terfokus padanya. Bahkan Linlong pun sama, karena dia tidak tahu jenis teknik telapak tangan apa itu. Teknik telapak tangan kiamat segudang ini dikabarkan merupakan teknik telapak tangan dari beberapa ribu tahun yang lalu yang bahkan lebih lemah dibandingkan keterampilan bela diri peringkat kuning tingkat rendah biasa, kata orang tersebut. Apakah ini benar? Bagaimana bisa ada teknik telapak tangan seperti itu? Seseorang mau tidak mau bertanya dengan bingung. Orang itu mengabaikannya dan melanjutkan, meskipun ini adalah teknik telapak tangan yang lemah, namun sangat sulit untuk dipelajari. Saya mendengar bahwa orang dengan bakat tertinggi di benua Changyun berkultivasi selama lebih dari satu dekade sebelum akhirnya menguasai teknik telapak tangan ini. Bahkan jenius seperti itu membutuhkan begitu banyak waktu, dan teknik telapak tangan yang dia pelajari tidak terlalu kuat. Pada akhirnya, teknik itu ditinggalkan oleh semua Bismaster di benua itu. Untuk mencegah para Bismaster mengembangkan teknik telapak tangan yang tidak berguna ini, para ahli dari benua bahkan menghancurkannya. Hal ini pula yang menyebabkan sebagian besar orang tidak mengetahui bahwa teknik telapak tangan ini pernah ada. Jadi sebenarnya itu adalah teknik telapak tangan. Kerumunan itu menghela nafas setelah mendengar kata-kata orang tersebut. Segera setelah itu, seseorang mau tidak mau berkata, jika itu adalah teknik telapak tangan, bukankah kita tidak akan mampu memahaminya bahkan jika kita berkultivasi sampai mati. Lalu bagaimana kita bisa mendapatkan kotak kristal ini? Iya, kalau susah sekali, bagaimana kita bisa mendapatkan kotak kristal ini? Untuk sesaat, semua orang angkat bicara satu demi satu, alis mereka menyatu erat. Penatua Gui dari Sekte Tianyu berkata, jangan khawatir, mungkin tingkat kesulitan dari teknik telapak tangan kiamat segudang ini telah diturunkan. Jika demikian, kita akan dapat dengan cepat memahaminya. Elder Gui benar, ini adalah kesempatan yang ditinggalkan oleh senior Sekte Gui Wen kita. Bagaimana kita bisa diizinkan mempelajari teknik telapak tangan yang begitu sulit? Beastmaster level 4 keluarga Feng juga berkata, kami lega setelah mendengar kata-kata kedua tetua itu. Semua orang yang hadir menghela nafas lega. Tetapi dimanakah teknik telapak tangan kiamat segudang ini? Bagaimana kita akan mempelajarinya? Seseorang mau tidak mau bertanya dengan bingung. Pada saat inilah layar cahaya tiba-tiba muncul di sekitar kotak kristal. Di layar cahaya, ada sosok yang bergerak perlahan. Semua orang yang hadir tahu bahwa dia sedang berlatih teknik telapak tangan. Sesaat kemudian, suara halus itu terdengar lagi. Telapak tangan kiamat segudang. Siapapun yang dapat memahami teknik telapak tangan ini terlebih dahulu akan dapat memperoleh kotak kristal ini. Mendengar ini, perhatian semua orang terfokus pada sosok di layar cahaya. Pergerakan sosok itu sangat lambat. Jika itu adalah teknik telapak tangan tingkat kuning tingkat rendah biasa, semua orang yang hadir akan dapat memahaminya dengan segera. Namun, yang membuat ekspresi mereka menjadi jelek adalah betapapun mereka melebarkan mata, mereka menyadari bahwa sulit bagi mereka untuk menghubungkan gerakan sosok di layar cahaya bersama-sama. Sial, teknik telapak tangan kiamat segudang ini sungguh aneh. Untuk sesaat, pemikiran seperti itu terlintas di benak semua orang. Pada saat ini, Penatua Gui tiba-tiba berkata kepada dua orang yang hendak berurusan dengan Lin Li, apa yang kalian berdua lakukan? Cepat tangan ini Lin Li. Di sisi lain, Bismaster level 4 keluarga Feng juga berkata, benar. Apa yang kalian berdua lakukan? Apa yang kita lakukan? Tentu saja kita harus mempelajari teknik telapak tangan kiamat segudang ini. Keduanya berteriak dalam hati dengan muram. Namun, bagaimana mereka berani melawan Penatua Gui dan Bismaster level 4 keluarga Feng? Mereka hanya bisa memalingkan muka. Lin Long, kamu bajingan, aku akan mengulitimu hidup-hidup. Salah satu dari mereka memelototi Lin Long dan meraum marah. Aku juga akan mengulitimu hidup-hidup. Kata orang lain. Mereka tidak bisa mempelajari teknik telapak tangan kiamat segudang, jadi mereka secara alami melampiaskan kemarahan mereka pada Lin Long. Namun, begitu mereka selesai berbicara, Penatua Gui dan Bismaster level 4 keluarga Feng berteriak dengan marah lagi, jika kalian berdua ingin bertarung, maka bertarunglah. Mengapa kalian berbicara begitu keras? Tahukah kamu bahwa itu akan mempengaruhi penguasaan kita terhadap teknik telapak tangan kiamat segudang? Mendengar ini, mereka berdua sangat marah hingga ingin muntah darah. Namun, apa lagi yang bisa mereka lakukan? Mereka hanya bisa menatap tajam ke arah Lin Long. Pada saat berikutnya, mereka berdua meraih pedang panjang di tangan mereka dan menyerang Lin Long secara bersamaan. Sialan, Lin Long secara alami mengutuk dalam hatinya. Namun, dia tidak punya pilihan lain selain menghadapi mereka berdua sekarang. Bahkan saat ini, Lin Long tidak ingin memperlihatkan kekuatannya yang sebenarnya. Begitu dia melakukannya, akan merepotkan bagi dua Bismaster level 4 untuk menghadapinya. Oleh karena itu, dia hanya menggunakan kekuatan yang setara dengan keduanya. Namun, dia menggunakan bakat asal roh rubah ekor 3 dan teknik pedang angin yang mendalam. Setelah menggunakan dua kemampuan ini, dia mengikuti keduanya dan berpindah-pindah. Sambil bergerak, dia juga mengalihkan sebagian perhatiannya ke layar cahaya. Ini karena divine telekinesis miliknya kuat. Jika itu orang lain, mereka tidak akan bisa melakukan ini sama sekali. Mereka berdua sangat ingin segera membunuh Lin Long, karena dengan begitu, mereka akan memiliki sisa waktu untuk mengolah teknik telapak tangan ujung segudang. Namun, yang menyebabkan ekspresi mereka menjadi tidak sedap dipandang adalah Lin Long seperti ikan loah yang berenang di sekitar mereka. Bahkan jika mereka menggunakan kekuatan penuh mereka, mereka tidak bisa melakukan apapun pada Lin Long. Sial, bakat asal roh rubah ekor tiga bajingan ini begitu kuat. Keduanya kaget. Tentu saja, saat ini, Lin Long tidak hanya merasa nyaman, tapi dia juga bisa mengalahkan mereka berdua. Namun, agar tidak menarik perhatian dua Beast Master level 4, dia tidak melakukannya. Sebaliknya, dia berpura-pura tidak bisa berbuat apa-apa pada mereka berdua. Selama proses ini, dia terus merenungkan teknik telapak tangan kiamat segudang. Pada awalnya, dia tidak bisa melihat petunjuk apapun. Ketika sosok di layar cahaya sepertinya mengakhiri teknik telapak tangan kiamat segudang, dia memikirkan sesuatu. Dia merasa seolah-olah dia pernah melihat teknik telapak tangan ini di suatu tempat sebelumnya, tetapi dia tidak dapat mengingatnya saat ini. Setelah berpikir dengan hati-hati beberapa saat, dia akhirnya menyadari. Dia telah melihat teknik telapak tangan yang sangat mirip dengan teknik telapak tangan ini di benua langit caotik. Teknik telapak tangan di benua langit caotik juga sangat rumit. Beberapa langkah bahkan rumit demi menjadi rumit. Tidak ada artinya sama sekali. Pada saat itu, Lin Long hanya melakukan kontak dengannya karena dia bosan dan akhirnya mengolahnya. Namun, karena tidak memiliki kekuatan apapun, dia tidak menggunakannya untuk melawan musuhnya. Siapa yang mengira bahwa dia akan menemukan teknik telapak tangan kiamat segudang yang sangat mirip dengan teknik telapak tangan itu? Setelah merenung sebentar, Lin Long sampai pada suatu kesimpulan. Secara logika, teknik telapak tangan benua langit caotik tidak akan berhasil di benua Changyun. Namun, karena teknik ini sangat mirip dengan teknik telapak tangan kiamat segudang, dan bahkan pendekatannya bisa dikatakan serupa, Lin Long merasa hal itu mungkin terjadi. Setelah mendapatkan pemahaman, dia segera menggunakan teknik telapak tangan dari kehidupan sebelumnya untuk menghadapi dua orang di depannya. Yang membuatnya senang adalah teknik telapak tangan benar-benar bisa diaktifkan di dunia ini. Namun, teknik telapak tangannya hanya mirip dengan teknik telapak tangan kiamat segudang, jadi bukan berarti Lin Long telah berhasil mengaktifkan teknik telapak tangan kiamat segudang. Namun, kesuksesan sudah cukup untuk memuaskan Lin Long, karena dia dapat sepenuhnya menggunakan teknik telapak tangan kiamat segudang dengan cara ini. Namun, begitu dia menggunakan teknik telapak tangan ini, itu berarti dia telah sepenuhnya melepaskan keunggulannya dalam teknik bela diri untuk menghadapi dua orang di depannya. Karena itu, ia langsung jatuh ke posisi yang tidak menguntungkan. Mengapa anak ini menggunakan teknik telapak tangannya dan bukan pedangnya? Apalagi teknik telapak tangannya sangat lemah. Bukankah dia sedang mencari kematian? Kedua orang itu secara alami bingung dengan penampilan Lin Long. Namun, mereka tidak begitu peduli. Semakin Lin Long jatuh ke posisi yang tidak menguntungkan, semakin bahagia mereka. Setelah beberapa saat, salah satu dari mereka bahkan menyerang lengan Lin Long dengan pedangnya. Serangan itu memaksa Lin Long mundur beberapa langkah. Kedua orang itu tentu saja sangat gembira. Jika bukan karena peringatan dari penatua Gui dan penatua lainnya, mereka pasti akan tertawa terbahak-bahak saat ini. Sialan, kamu pasti mati. Menekan kegembiraan di hati mereka, keduanya mengangkat pedang dan menyerang Lin Long lagi. Setelah beberapa gerakan lagi, ekspresi aneh tiba-tiba muncul di wajah mereka. Mengapa teknik telapak tangan Lin Long tampak sangat mirip dengan teknik telapak tangan kiamat segudang? Meskipun mereka tidak dapat melihat bagian selanjutnya, mereka telah melihat sedikit bagian sebelumnya. Oleh karena itu, mereka secara alami mengingat gerakan teknik telapak tangan kiamat segudang. Melihat Lin Long menggunakannya, mereka secara alami bisa mengenalinya. Pada akhirnya, salah satu dari mereka mau tidak mau bertanya, Lin Li, apakah kamu menggunakan teknik telapak tangan kiamat segudang? Itu benar, Lin Long tidak bisa menahan senyum. Setelah latihan pertarungan yang sebenarnya tadi, dia telah mengubah teknik telapak tangan yang telah dia pelajari sebelumnya menjadi teknik telapak tangan kiamat segudang. Dapat dikatakan bahwa dia hanya tinggal sedikit lagi untuk sepenuhnya menguasai teknik telapak tangan kiamat segudang. Teknik telapak tangan ini sangat lemah di benua langit caotik, namun tampaknya tidak terlalu lemah di sini, terutama di aula ini. Itu juga karena Lin Long bisa bertahan begitu lama. Kalau tidak, jika itu benar-benar sekuat rumor yang beredar, dia pasti sudah lama dikalahkan oleh kedua orang ini. Bagaimana mungkin kamu bisa mempelajarinya begitu saja? Orang lain bertanya dengan heran. Mungkinkah Lin Li benar-benar menguasai teknik telapak tangan kiamat segudang? Mendengar kata-kata dua orang ini, semua orang yang hadir tanpa sadar melihat ke arah Lin Long. Penatua Gui tidak dapat menahan diri untuk tidak berteriak lagi, omong kosong apa yang kalian berdua bicarakan. Bagaimana dia bisa menguasai teknik telapak tangan kiamat segudang? Kalian hanya memengaruhi pengembangan teknik telapak tangan kiamat segudang kami. Dia sepertinya baru saja memahami beberapa wawasan. Karena teriakan dua orang ini, wawasannya tiba-tiba menghilang tanpa jejak. Bagaimana mungkin dia tidak marah? Dia merasa jika dia sedikit lebih mudah tersinggung, dia mungkin bisa membunuh kedua orang ini secara langsung. Teknik telapak tangan anak ini benar-benar seperti teknik telapak tangan kiamat segudang, kata kedua orang itu dengan ekspresi bersalah. Kali ini, monster level 4 dari keluarga Feng tidak mengatakan apapun. Sebaliknya, tatapannya terfokus pada gerakan Lin Long. 1799. Semakin dia memperhatikan, semakin jelek ekspresinya. Ini karena dia menyadari bahwa Lin Long hanya menggunakan teknik miriat enpalem. Dia, binatang tingkat 4, bahkan belum memahaminya sedikitpun setelah belajar begitu lama. Bagaimana anak ini melakukannya, alisnya langsung berkerut. Dia benar-benar tidak dapat memahaminya. Dia tidak berpikir bahwa Lin Long telah memahami teknik telapak tangan ujung segudang. Dia melirik Lin Long beberapa kali lagi, dan kerutan di dahinya semakin dalam. Ini karena dia menyadari bahwa Lin Long hanya melihat sosok di layar saat berhadapan dengan mereka berdua. Anak ini sebenarnya bisa melakukan banyak tugas. Bagaimana dia melakukannya, dia terkejut. Saat ini, dia bukan satu-satunya yang terkejut. Sebagian besar orang yang melihat Lin Long juga terkejut karena mereka tahu bahwa Lin Long menggunakan teknik miriat and palm. Sial, bagaimana anak ini mempelajarinya? Semuanya berteriak kaget. Tidak, saya tidak bisa membiarkan dia terus belajar. Kalau tidak, begitu dia benar-benar menguasai seni telapak tangan terakhir segudang, kotak kristal itu akan menjadi miliknya. Dengan pemikiran itu, binatang kelas 4 dari keluarga Feng segera melesat ke arah Lin Long. Melihat pemandangan ini, orang-orang yang khawatir Lin Long akan menyelesaikan seni telapak tangan 10 ribu ujung merasa lega. Orang dari keluarga Feng dengan cepat tiba di depan Lin Long dan langsung menyerangnya dengan telapak tangannya. Mata Lin Long menyipit, dan dia buru-buru melompat mundur. Meskipun dia berhasil menghindari sebagian besar kekuatan telapak tangan, dia masih terkena beberapa kekuatan telapak tangan. Bang! Dengan suara yang teredam, dia dengan kejam menabrak dinding di belakangnya. Untungnya, ini belum terlambat. Bismaster kelas 4 keluarga Feng menghela nafas lega ketika dia melihat Lin Long dikirim terbang. Dia merasa Lin Long pasti akan terluka parah karena serangannya, jadi dia tidak langsung bergegas menghadapi Lin Long. Dia secara alami takut pada orang lain, terutama Penatua Gui, yang lebih memahami teknik telapak tangan ujung segudang daripada dirinya. Makanya, dia langsung berbalik dan terus melihat siluet di layar cahaya. Pada saat ini, siluet di layar cahaya dengan jelas telah melaksanakan langkah terakhir teknik telapak tangan ujung segudang. Pada saat yang sama ketika dia berbalik, Bismaster level 4 dari keluarga Feng memerintahkan kedua pria itu, kalian berdua pergi dan kendalikan Lin Li. Keduanya tidak berani untuk tidak patuh, jadi mereka dengan patuh berjalan menuju Lin Long. Dibandingkan menangkap Lin Long, mereka lebih tertarik melihat sosok di layar cahaya. Karena itu, mereka terus melihat ke layar cahaya di belakang mereka saat berjalan. Mereka juga merasa Lin Long terluka parah dan tidak akan menjadi ancaman sama sekali bagi mereka. Bahkan ketika mereka tiba di depan Lin Long, perhatian mereka tidak tertuju padanya. Pada saat ini, Lin Long, yang sepertinya tidak bisa bergerak, tiba-tiba bergerak. Dia meraih pedang panjang di tangannya dan menebas mereka berdua. Karena perhatian mereka tidak tertuju pada Lin Long, mereka berdua tidak bisa bereaksi tepat waktu. Salah satu dari mereka tenggorokannya disayat oleh pedang panjang Lin Long, sementara yang lain lebih mudah, tetapi pedang panjang Lin Long menembus perutnya. Ah! Di tengah dua jeritan tersebut, salah satu dari mereka terjatuh ke tanah mati, sementara yang lain memegangi perutnya dan mundur tujuh atau delapan langkah sebelum jatuh ke tanah. Karena dua teriakan ini, perhatian semua orang sekali lagi terfokus pada Lin Long. Melihat Lin Long berdiri di tanah dengan pedang panjang di tangannya dan sepertinya tidak terluka, wajah mereka bergerak-gerak. Bukankah anak ini dikirim terbang oleh Penatua Feng Feng? Kenapa dia sepertinya tidak terluka? Pikiran yang sama terlintas di benak mereka. Penatua Feng Feng secara alami adalah binatang level 4 dari keluarga Feng. Di antara orang-orang ini, Feng Feng adalah yang paling terkejut karena dia paling mengetahui kekuatan telapak tangannya. Mungkinkah anak ini memiliki baju besi sutra? Tapi baju besi sutra pun seharusnya tidak sekuat ini. Bukan. Pertanyaan ini terlintas di benaknya. Apapun yang terjadi, dia harus membunuh anak ini terlebih dahulu. Dengan pemikiran ini, dia segera melihat ke arah Penatua Gui yang berada di sisi lain dan berkata, Penatua Gui, kita harus mengirim seseorang untuk membunuh anak ini. Alasan mengapa dia tidak melupakan dirinya sendiri adalah karena dia tidak ingin membiarkan Penatua Gui mengambil keuntungan darinya lagi. Setiap kali dia datang untuk membunuh, Penatua Gui masih mempelajari teknik telapak tangan ujung segudang. Ini merupakan kerugian besar baginya. Tentu saja, saat dia berbicara dengan Penatua Gui, dia menatap Linlong. Dia takut Linlong akan belajar lebih banyak tentang teknik telapak tangan ujung segudang. Baiklah, Penatua Gui mengangguk. Dia sudah tahu ada sesuatu yang salah. Dia segera berkata kepada Feng Feng, kami akan mengirim dua orang ke sini, dan Anda akan mengirim dua orang ke sini. Suruh mereka membunuh anak itu. Dia merasa telah memahami sedikit, dan tentu saja dia tidak akan pergi pada saat genting ini. Oleh karena itu, dia memutuskan untuk memerintahkan bawahannya berkeliling. Baiklah, Feng Feng segera mengangguk. Kemudian, kedua belah pihak menunjuk dua orang, sehingga totalnya menjadi empat orang. Mereka yang ditunjuk tentu saja sangat tertekan. Segera, mereka berempat berjalan menuju Linlong. Nak, kamu mati kali ini. Salah satu dari mereka berkata sambil berjalan. Mungkin bukan itu masalahnya, kata Linlong sambil tersenyum tipis. Dia telah menderita beberapa luka, dan akan sulit baginya untuk menangani keempat orang ini. Namun, dia tidak khawatir karena dia telah sepenuhnya menguasai teknik telapak tangan ujung segudang. Baru saja, meskipun Feng Feng telah mengalihkan sebagian perhatiannya, dia masih berhasil melihat bagian terakhir dari miriat empalem art yang telah dieksekusi oleh sosok itu. Karena itu, ditambah dengan pemahaman dan penguasaan sebelumnya, ia mampu menguasainya dalam sekejap. Kamu akan mati, namun kamu masih berani bicara besar. Salah satu dari empat orang itu berkata dengan dingin. Jangan buang-buang nafasmu padanya. Semuanya, serang bersama. Orang ketiga berteriak. Begitu suaranya turun, mereka segera bergegas menuju Linlong. Pada saat inilah Linlong tiba-tiba menampilkan teknik telapak tangan ujung segudang. Ini adalah bagian terakhir dari teknik ini, dan jika dia bisa mengeksekusinya, dia pasti sudah menampilkan teknik telapak tangan ujung segudang sepenuhnya. Sebelum mereka berempat bisa menghubunginya, dia telah sepenuhnya menampilkan teknik telapak tangan ujung segudang. Pada saat inilah juga energi tak terlihat tiba-tiba menyerang empat orang dengan Linlong sebagai pusatnya. Bang, 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 bang. Di tengah suara seperti itu, empat orang yang menyerang secara agresif tiba-tiba diserang dan diterbangkan. Pada saat yang sama, layar cahaya di sekitar kotak kristal juga menghilang, dan sosok yang menampilkan bagian kedua dari teknik telapak tangan ujung segudang juga segera menghilang. Apa yang sedang terjadi? Adegan seperti itu menyebabkan semua orang yang hadir tercengang. Karena seseorang telah menampilkan seluruh teknik telapak tangan ujung segudang. Pada saat ini, suara halus roh formasi terdengar lagi. Bagaimana mungkin semua yang hadir berteriak serempak? Meskipun mereka berteriak seperti ini, mereka semua mengalihkan pandangan mereka ke Linlong karena jika ada seseorang yang benar-benar menampilkan teknik telapak tangan ujung segudang, orang itu pasti adalah Linlong. Aku ingin tahu siapa orang itu, kata Penatua Gui dengan enggan. Sejujurnya, dia benar-benar memahami sesuatu. Dia merasa selama dia diberi waktu lebih lama, dia pasti bisa menampilkan teknik telapak tangan ujung segudang. Siapa yang menyangka bahwa seseorang akan benar-benar menampilkannya saat ini? Kotak kristal itu milik orang yang tangannya terbang ke dalamnya. Suara roh formasi terdengar lagi. Semua orang segera mengalihkan pandangan mereka ke kotak kristal. Sesaat kemudian, kotak kristal yang awalnya sangat tenang tiba-tiba bergerak. Setelah bergetar hebat beberapa saat, tiba-tiba ia terbang menuju Linlong. Pada saat ini, tidak peduli betapa bodohnya mereka, mereka dapat mengetahui bahwa orang yang dibicarakan oleh roh formasi adalah Linlong. Pa! Dengan suara pelan, Linlong dengan lembut meraih kotak kristal di tangannya. Setelah kotak kristal ada di tangannya, Linlong tidak lagi peduli dengan orang-orang ini. Dia memandang mereka dan dengan acuh-ta'acuh tersenyum. Semuanya, selamat tinggal. Setelah mengatakan itu, dia menyimpan kotak kristal itu dan bergegas menuju pintu utama Ola. Tangkap dia, Penatua Gui dan Feng Feng tidak bisa menahan diri untuk tidak mengaum dengan marah. Saat mereka meraung, keduanya memimpin dan bergegas menuju Linlong. Namun, ketika mereka bergegas ke pintu utama, sosok Linlong sudah hilang. Mengetahui bahwa Linlong sudah pergi, mereka berdua buru-buru keluar. Orang yang keluar paling cepat adalah Penatua Gui. Saat melihat sosok Linlong di kiri depan, dia langsung mengejarnya. Pada saat ini, dia secara alami mengeluarkan kecepatan tercepatnya. Namun, yang membuat ekspresinya berubah jelek adalah dia tidak bisa mengejar Linlong sama sekali. Setelah mengejar beberapa saat, dia tidak tahu ke arah mana Linlong pergi. Pada saat ini, Feng Feng juga menyusul. Melihat ekspresi kosong Penatua Gui, ekspresi Feng Feng langsung tenggelam. Dia buru-buru bertanya, Elder Gui, apakah kita kehilangan dia? Kecepatan bocah itu terlalu cepat. Kita tidak bisa mengejarnya sama sekali, kata Penatua Gui dengan ekspresi jelek. Mendengar kata-kata Penatua Gui, Feng Feng tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata, itu karena kemampuan bawaan rubah ekor tiga terlalu kuat. Saat mereka berdua berbicara, yang lain juga menyusul. Penatua Gui, apa rencanamu sekarang? Feng Feng bertanya. Saya berencana untuk terus mencari di sekitar. Bocah itu terluka dan kemungkinan besar sedang memulihkan diri di sekitar, kata Penatua Gui. Ya, seharusnya begitu. Kemudian keluarga Feng kita juga akan mencari di sekitar sini, kata Feng Feng. Segera, orang-orang dari kedua belah pihak mulai mencari di sekitar. Bagaimana mungkin Linlong bisa tinggal di sekitar sini? Saat ini, dia sudah berlari semakin jauh. Dia hanya berhenti ketika dia sampai di tempat yang benar-benar aman. Untungnya, lukanya tidak seserius sebelumnya. Apalagi seni tubuhnya cukup kuat. Kalau tidak, dia tidak akan bisa lepas dari orang-orang itu. Linlong berpikir dalam hati. Segera, dia menemukan gua rahasia bawah tanah dan memasukinya untuk memulihkan diri. Ketika dia hampir sembuh, dia mengeluarkan kotak kristal itu. Tanpa peningkatan susunan sihir rahasia di aula, kotak kristal itu dengan mudah dibuka olehnya. Setelah membukanya, dia mengeluarkan manual rahasia di dalamnya. Melihat kotak kristal itu tidak berguna, Linlong langsung melemparkannya ke gua bawah tanah. Kemudian, dia mulai membaca manual rahasia itu dengan serius. Setelah membaca sebentar, dia dianggap telah menguasai revolving earth shield. Kekuatan dari revolving earth shield secara alami jauh lebih kuat daripada myriad last palem art. Namun, itu lebih mudah untuk dikuasai daripada myriad last palem art. Setelah menghabiskan banyak usaha, Linlong akhirnya menguasai revolving earth shield. Sambil berpikir, dia langsung menggunakan kekuatan di tubuhnya untuk mengaktifkan revolving earth shield. Dengan suara lembut, kekuatan yang diaktifkan langsung terkondensasi menjadi objek seperti perisai di depannya. Ini adalah perisai bumi berputar. Meskipun terkondensasi dari kekuatan, permukaannya sebenarnya berwarna kuning tua. Itu tampak seperti perisai tanah yang agak aneh. Pada saat berikutnya, tangan Linlong bergerak, dan perisai itu tiba-tiba terbang ke depan. Dengan suara lembut, sebuah batu di sana hancur menjadi bubuk. Melihat ini, Linlong mau tidak mau diam-diam menganggupkan kepalanya. Tentu saja, revolving earth shield terutama digunakan untuk pertahanan. Kemampuan ofensifnya jauh lebih lemah daripada heavenly sword chop milik Feng Dong. Setelah menguasai revolving earth shield, Linlong berjalan keluar dari gua bawah tanah. Setelah keluar, Linlong secara alami melepaskan tikus bambu tersebut agar dapat merasakan keberadaan rumput liar. Setelah berjalan beberapa saat, dia melihat tujuh atau delapan orang berkelahi. Itu adalah orang-orang dari keluarga Feng dan sekte Tianyu. Jelas sekali itu karena dia menyamar sebagai Feng Guo dan membunuh Wan Ming dari sekte Tianyu. Karena tidak ada tanah kebetulan di sini, Linlong tidak bisa diganggu dengan mereka. Dia terus berjalan ke depan. Setelah berjalan beberapa saat, dia menemukan lebih dari 10 orang sedang bertarung bersama. Di antara mereka adalah orang-orang dari keluarga Yang, keluarga Feng, dan sekte Tianyu. Jelas sekali bahwa orang-orang dari keluarga yang bekerja sama dengan sekte Tianyu untuk menangani keluarga Feng. Dari kelihatannya, orang-orang keluarga Feng akan dibunuh oleh kedua pihak ini sebentar lagi. Karena tidak ada tanah kebetulan di dekatnya, Linlong tidak menunggu lebih lama lagi dan terus berjalan ke depan. Setelah berjalan setengah jam, tiba-tiba tikus bambu menemukan keberadaan Ilalang kembali. Linlong segera berjalan ke arah itu. Tidak lama kemudian, dia sampai di sekitar tempat itu. Melihat ke kanan, dia bisa dengan jelas melihat sekelompok kecil rumput liar di sana. Saat ini, tidak ada orang atau binatang di dekatnya. Namun, ketika pandangannya beralih ke kumpulan rumput liar, Linlong segera mengerutkan kening. Ini karena dia menemukan beberapa jejak kaki. Meski sangat ringan, namun bisa dilihat setelah diperiksa lebih dekat. Sepertinya seseorang pernah ke sini sebelumnya. Linlong hanya berharap mereka baru saja memasuki negeri yang kebetulan ini, pikirnya dalam hati. Saat dia hendak berjalan, jelas ada sekelompok orang bergegas dari arah lain. Alisnya berkerut, tapi Linlong masih tetap di tempatnya dan tidak bergerak. Segera, dia melihat orang-orang itu. Setelah melihatnya, alisnya semakin berkerut karena orang terkuat adalah tetua Gui dari sekte Tianyu. Adapun yang lainnya, mereka pada dasarnya adalah orang-orang dari sekte Tianyu yang dibawa oleh penatua Gui. Selain orang yang tampaknya memimpin, tidak ada orang lain. Itu benar-benar dunia kecil untuk musuh, pikir Linlong dalam hati. Elder Gui, pintu masuk ke tanah kebetulan ada di sana. Pada saat ini, orang yang memimpin jalan menunjuk ke arah rumput liar. Penatua Gui dan yang lainnya segera berjalan mendekat. Orang yang memimpin jalan berkata sambil berjalan, beberapa orang dari keluarga yang telah masuk. Karena waktu yang singkat, mereka pasti belum keluar. Dari kelihatannya, orang yang memimpin jalan baru saja bertemu dengan orang-orang keluarga yang mengetahui bahwa dia tidak bisa mengalahkan mereka, dia hanya bisa mencari bantuan dari rakyatnya sendiri. Kemudian, dia menemukan Penatua Gui dan yang lainnya. Linlong menebak dalam hatinya. Kalau begitu, ayo cepat masuk, kata Tetua Gui. Segera, lingkaran cahaya di pintu masuk tanah kebetulan diaktifkan olehnya. Kemudian, sekelompok orang masuk. Linlong berpikir dalam hati, aku harus masuk dan melihatnya. Jika hanya Penatua Gui dan yang lainnya, dia tidak akan berani. Namun, masih ada orang-orang dari keluarga yang di dalam. Dengan pemikiran ini, Linlong segera berjalan menuju lingkaran cahaya. Seribu delapan ratus. Setelah mengambil dua langkah, Linlong berhenti karena dia menyadari ada orang yang berjalan ke arahnya dari kanan. Linlong berbalik dan melihat bahwa itu adalah empat orang dari keluarga yang kekuatan mereka rata-rata dan yang terkuat di antara mereka hanya berada di lapisan kedua alam binatang peringkat ketiga. Lingkaran cahaya. Saat ini, mereka berempat berteriak kaget. Tentu saja, itu karena mereka menemukan lingkaran cahaya yang mengarah ke tanah peluang. Segera, mereka semua bergegas menuju halo. Aku tahu, pasti ada peluang di tempat ini, salah satu dari mereka berkata sambil berjalan. Namun, sejak lingkaran cahaya itu muncul, berarti seseorang telah masuk, kata orang terkuat sambil mengerutkan kening. Tidak masalah, ayo masuk dan lihat apakah kita bisa mendapatkan sesuatu, kata orang lain. Sambil berpikir, Linlong tiba-tiba berjalan keluar dari balik pohon yang dia sembunyikan. Melihat Linlong muncul, mereka berempat terkejut dan menghentikan langkahnya. Linli, setelah melihat bahwa itu adalah Linlong, mereka berseru lagi. Saat mereka berseru, tanpa sadar mereka mundur dua langkah. Jelas sekali, mereka tahu betapa kuatnya Linlong. Benar, ini aku, kata Linlong sambil tersenyum tipis. Semuanya, ayo serang bersama, kata orang terkuat dengan dingin. Begitu dia mengatakan itu, mereka semua mengangkat pedang dan menyerang Linlong. Linlong pun menghunus pedangnya untuk menghadapi mereka berempat. Dia jauh lebih kuat dari mereka, jadi dia tidak membutuhkan banyak usaha untuk menahan mereka berempat. Saudara Lin, jangan bunuh aku. Dua orang yang lebih pengecut berteriak pada saat ini. Tentu saja aku tidak akan membunuhmu. Senyuman aneh muncul di wajah Linlong. Kamu tidak akan membunuh kami. Meski mereka menghela nafas lega, mereka berempat jelas merasakan ada yang tidak beres. Pada saat inilah Linlong tiba-tiba membatasi mereka berempat. Setelah pembatasan diaktifkan, semuanya berguling-guling di tanah. Teknik macam apa ini? Itu sangat kuat. Pembatasan seperti itu mengejutkan mereka meski mereka kesakitan. Setelah orang-orang ini merasakan kekuatan pembatasan tersebut, Linlong menghapusnya. Linli, apa yang kamu coba lakukan? Orang terkuat mau tidak mau bertanya. Tidak banyak, aku hanya ingin kalian semua patuh mendengarkanku, kata Linlong sambil tersenyum tipis. Mendengarkanmu, beberapa dari mereka tercengang. Sederhana sekali, saya ingin Anda bekerja sama dengan saya dan bertindak, kata Linlong. Bekerja sama denganmu untuk bertindak. Kata-kata seperti itu membuat keempat orang itu menggaruk-garuk kepala karena bingung. Linlong melanjutkan, nantinya, aku akan berpura-pura menjadi seseorang dari keluarga yang dan mengikutimu ke negeri penuh peluang ini. Setelah terdiam beberapa saat, dia melanjutkan, ada beberapa orang dari klan yang di negeri penuh peluang ini. Selain mereka, ada juga orang-orang dari sekte Tianyu. Aku ingin kalian semua tetap diam dan tidak mengungkapkan identitasku. Titik, jika kamu tidak mendengarkan, aku tidak keberatan membunuh kalian semua. Ini, mereka berempat saling memandang ketika mendengar kata-kata Linlong. Apa, kamu tidak mau? Wajah Linlong menjadi dingin. Pada saat yang sama, dia mengangkat tangannya, sepertinya dia akan terus membuat pembatasan. Situasi seperti ini menyebabkan mereka berempat berkeringat dingin. Mereka tidak ingin mengalami penderitaan seperti itu lagi. Aku bersedia. Mereka berempat berkata serempak. Itu bagus. Linlong menganggup puas. Kemudian, dia mengenakan seragam klan yang yang compang kemping dan mengolesi darah di tubuh dan wajahnya. Tak hanya itu, ia bahkan mengikatkan perban berdarah di kepalanya. Dengan cara ini, orang lain tidak akan tahu siapa dia. Terutama ketika orang-orang ini membawanya masuk, orang-orang di dalam tidak akan menyelidiki siapa dia. Ini adalah rencana brilian yang tiba-tiba terlintas di benak Linlong ketika dia melihat mereka berempat. Jika dia tidak melakukan ini, dia mungkin akan diserang oleh Penatua Gui dan klan yang begitu dia masuk. Pada saat itu, akan sangat sulit mendapatkan harta karun di dalamnya. Setelah menyamar, Linlong membiarkan mereka berempat masuk terlebih dahulu, lalu mengikuti di belakang mereka. Begitu dia masuk, Linlong mendapati dirinya berada di aula yang tiga hingga empat kali lebih besar dari ruangan batu sebelumnya. Pada saat ini, orang-orang yang masuk lebih dulu sedang mengelilingi tengah aula. Linlong dapat melihat bahwa mereka sedang mengelilingi kerangka yang jatuh. Yang membuat mata Linlong berbinar adalah kerangka itu memegang pedang batu yang pernah dia lihat sebelumnya. Mungkinkah pecahan peta Gui Wenjian ada di dalamnya? Pikiran seperti itu langsung terlintas di benaknya. Saat ini, orang yang masuk lebih dulu memusatkan perhatiannya pada orang yang masuk belakangan. Begitu mereka melihat bahwa itu adalah klan Yang, mata orang-orang yang datang pertama kali jelas berbinar. Namun, ketika mereka melihat kekuatan orang-orang yang masuk tidak terlalu bagus, mereka sedikit mengernyit. Ada total lima orang dari klan Yang yang masuk pertama. Kebanyakan dari mereka adalah Bisman menengah level 3 dan salah satunya adalah Bisman level 3 puncak. Namun, meskipun orang ini adalah yang terkuat, dia jelas mengikuti jejak seorang pemuda sombong. Salam, Tuan Muda keempat. Empat orang dari klan Yang yang datang kemudian buru-buru menyapa pemuda sombong itu dengan hormat. Linlong juga menggema, tetapi di dalam hatinya, dia mengira orang ini adalah Yang Si. Kalian datanglah. Meskipun dia sedikit kecewa, itu bisa meningkatkan kekuatan tempur klan Yang, jadi Yang Si segera berkata kepada mereka. Mereka berempat berjalan mendekat secara alami. Adapun Linlong, dia mengikuti di belakang mereka. Linlong bisa merasakan tatapan Yang Si dan yang lainnya menyapu dirinya, tapi yang membuatnya merasa lega adalah setelah menyapu dia, mereka sama sekali tidak berniat untuk memperhatikan Linlong. Seperti dugaan Linlong, pada saat ini, orang-orang ini tidak tertarik untuk mengetahui siapa dia. Klan Yang sudah seperti ini, apalagi orang-orang dari Sekte Tianyu. Setelah melirik ke arah mereka, Penatua Gui tiba-tiba berkata, Tuan Muda keempat Yang, apakah Anda yakin tengkorak layu terlihat seperti ini ketika Anda masuk? Sangat, kata Yang Si. Dia sombong terhadap orang-orang dari klan Yang, tetapi di depan Bisman level 4 seperti Penatua Gui, dia tidak berani menunjukkannya. Hanya ketika Withered Skeleton berdiri kita akan tahu ke mana arah pedang batu itu. Hanya dengan begitu kita bisa tahu di mana pecahan peta Gui Wenjian berada. Apa yang harus kita lakukan sekarang? Pada saat ini, seorang pria parubaya dari Sekte Tianyu berkata, Mendengar ini, Linlong tidak bisa menahan diri untuk tidak mengerutkan kening. Jelas sekali, orang-orang ini juga tahu bahwa arah yang ditunjuk oleh pedang batu itu kemungkinan besar adalah tempat persembunyian pecahan peta Gui Wenjian. Karena kita tidak tahu ke mana arahnya, kita hanya bisa mencari di sekeliling dinding Aula ini. Kata seseorang dari klan Yang. Baiklah, jawab Penatua Gui. Elder Gui, mari kita perjelas dulu. Siapapun yang menemukan pecahan peta itu terlebih dahulu, pecahan peta itu akan menjadi miliknya, kata Yang Si sambil tersenyum. Baiklah, jawab Penatua Gui lagi. Tentu saja, dia baru saja mengatakannya. Jika dia benar-benar melihat pecahan peta itu nanti, dia pasti akan pergi dan mengambilnya. Segera, sekelompok orang menyebar dan menggeledah tembok sekitarnya. Linlong tidak berjalan di depan tembok manapun. dan sebaliknya, dia berjalan langsung ke depan Witheret Skeleton. Melihat tidak ada orang lain yang memperhatikannya, dia langsung menepuk pedang batu itu dengan telapak tangannya. Dia merasa pedang batu ini sama dengan yang dia lihat sebelumnya. Itu akan terbang keluar dan menghantam tempat di mana pecahan peta disembunyikan. Bang! Setelah suara teredam, seluruh kerangka layu hancur berkeping-keping. Hanya pedang batu yang dipukul Linlong yang tidak bereaksi sama sekali. Hal ini membuat Linlong sedikit tertekan. Nak, apa yang kamu lakukan? Seseorang dari klan yang memandang Linlong dan berkata dengan dingin. Uhuk, uhuk, aku mencoba melihat apakah ada petunjuk di kerangka layu ini. Linlong terbatuk dua kali. Namun, hanya orang ini yang mengatakannya. Yang lain tidak mengatakan apapun. Bahkan yang sidan penatua Gui hanya melirik Linlong. Sial, kedua orang ini tidak berkata apa-apa. Mengapa Anda menjadi pusat perhatian? Linlong mengutuk dalam hatinya. Sesaat kemudian, dia menepuk pedang batu itu dengan telapak tangannya lagi. Bang! Setelah suara seperti itu, pedang batu itu tiba-tiba pecah menjadi dua bagian. Linlong melebarkan matanya dan melihatnya. Dia menggelengkan kepalanya karena pedang batu ini tidak terbang ke tempat pecahan peta itu berada. Itu sebenarnya hanyalah pedang batu biasa. Orang dari klan Yang yang baru saja meneriaki Linlong memelototinya lagi. Namun, kali ini, dia tidak mengatakan apapun. Lagi pula, Yang Sipun tidak mengatakan apapun. Linlong mengabaikannya dan memusatkan perhatiannya pada tanah di mana tengkorak layu dan pedang batu berada. Ini mungkin seperti kotak kristal sebelumnya. Fragmen peta mungkin jatuh dari bawah. Setelah melihatnya dengan hati-hati, Linlong tidak menemukan sesuatu yang istimewa, tapi dia tetap menepuknya dengan telapak tangannya. Setelah suara teredam, semuanya kembali normal. Linlong, yang tidak mau menyerah, mencoba lagi, tetapi tidak ada bedanya dengan yang pertama kali. Sepertinya itu tidak ada di sini. Linlong berpikir dalam hatinya. Saat itu, dia berjalan berkeliling lagi, namun tetap tidak menemukan petunjuk apapun. Karena itu masalahnya, itu seharusnya berada di dinding sekitarnya. Dengan tebakan ini, Linlong segera berjalan menuju salah satu dinding. Saat ini, empat orang yang dibawanya masih tidak jauh darinya. Ini tentu saja merupakan instruksi Linlong. Keempat orang itu sangat takut dengan larangan Linlong, jadi mereka jelas tidak berani melanggar perintahnya. Setelah berjalan beberapa saat, dinding di sebelah kanan Linlong tiba-tiba mengeluarkan suara, Bang. Kemudian, sebuah batu bata tiba-tiba meledak. Ledakannya terlalu mendadak, dan dua murid klan yang di depan batu bata tidak bisa menahan diri untuk mundur. Fragmen peta guwenjian pasti ada di sana. Pikiran ini terlintas di benak Linlong, dan dia segera bergegas ke arah itu. Meskipun dia bukan yang paling dekat, karena kecepatannya, dialah yang pertama bergegas ke tempat batu bata itu meledak. Mengangkat matanya untuk melihat ke dinding batu di depannya, senyuman segera muncul di wajah Linlong, karena terlihat jelas ada token giok dengan pecahan peta guwenjian yang pernah dia lihat sebelumnya. Linlong langsung mengulurkan tangan untuk mengambil token giok dan menaruhnya di tubuhnya. Saat ini, yang lain mengelilinginya. Lumayan, lumayan, siapa namamu? Yang si berkata pada Linlong sambil tersenyum. Menurutnya, Linlong adalah anggota klan yang, jadi Linlong mendapatkan token giok sama dengan dia mendapatkan token giok. Nama belakang bawahan adalah Lin, nama depan Wan. Linlong dengan santai mengarang cerita. Bagus sekali, kamu lemparkan token giok itu kepadaku sekarang. Dengan cara ini, kamu akan memberikan kontribusi yang besar. Saat kita kembali, aku pasti akan meminta pujian dari ayah untukmu. Yang si berkata sambil tersenyum. Meskipun yang si merasa Linlong sangat asing, ada begitu banyak orang di klan yang, jadi dia tidak curiga apapun. Terima kasih, tuan muda keempat, kata Linlong sambil berpura-pura mengeluarkan token giok itu. Pada saat ini, Penatua Gui, yang sudah sampai di samping, tiba-tiba bergerak. Dia tiba-tiba bergegas menuju Linlong. Penatua Gui, kamu, melihat Penatua Gui bergerak, ekspresi yang si berubah tanpa sadar. Dia segera ingin menghentikan Penatua Gui dari belakang, tetapi dengan kekuatannya, bagaimana dia bisa menghentikan Penatua Gui. Saat dia mengulurkan tangannya, Penatua Gui sudah berada tidak jauh dari Linlong. Bagaimana Linlong bisa memberi kesempatan kepada Penatua Gui untuk meraihnya. Melihat Penatua Gui bergegas ke arahnya, dia segera menggunakan teknik gerakannya sendiri dan bergegas menuju anggota klan yang mencari kematian. Melihat Linlong telah melarikan diri, ekspresi Penatua Gui menjadi dingin, dan dia langsung menamparkan telapak tangannya. Meskipun Linlong sudah bergegas menuju anggota klan yang dia tidak terlalu peduli. Ah! Di tengah teriakan mendesak seperti itu, dua anggota klan yang langsung terkena energi telapak tangan Penatua Gui. Tapi yang membuat ekspresi Penatua Gui semakin jelek adalah telapak tangannya tidak mengenai Linlong sama sekali. Tak hanya itu, di saat berikutnya, Linlong malah berlari menuju pintu keluar. Penatua Gui buru-buru mengikuti di belakangnya. Orang-orang dari klan Yang hentikan Penatua Gui sekarang. Melihat situasi ini, Yang Si tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak. Segera, dia memimpin dan mengejar Penatua Gui, tidak peduli apakah mereka cocok untuknya. Namun, bagaimana dia bisa mengejar Linlong dan Elder Gui? Linlong adalah orang pertama yang mencapai pintu keluar. Melihat bahwa dia tidak dapat mengejar Penatua Gui, Penatua Gui yang mengejar di belakangnya, buru-buru menamparkan telapak tangannya. Namun, dia masih terlalu lambat. Pada saat energi telapak tangannya mengenai tempat Linlong awalnya berdiri, Linlong sudah bergegas keluar dari tempat yang ada peluang. Setelah keluar, Linlong berlari ke arah kiri. Penatua Gui masih mengikuti di belakangnya, tetapi bagaimana Penatua Gui bisa mengikutinya? Setelah mengejar beberapa saat, jarak antara Elder Gui dan Linlong semakin jauh. Saat ini, ekspresi Linlong berubah. Ini karena dia menyadari sebenarnya ada beberapa sosok di sisi kanan yang mengelilinginya. Orang yang berada di garis depan secara mengesankan adalah Feng Dong. Aku tahu itu kamu. Begitu dia melihat Linlong, mata Feng Dong langsung berbinar. Meskipun Linlong sedang menyamar, karena dia mengenal Linlong, dia masih bisa mengenalinya secara sekilas. Saat dia berteriak, dia meningkatkan kecepatannya. Linlong segera mengubah arah dan berlari ke arah lain. Mengetahui bahwa dia tidak akan mampu mengejar Linlong jika terus begini, Feng Dong langsung menggunakan tebasan pedang langit. Pada saat berikutnya, energi pedang langsung melesat ke arah Linlong. Merasakan lawannya telah menggunakan tebasan pedang langit, Linlong tidak berani gegabuh. Dia dengan cepat menggunakan revolving earth shield. Dalam sekejap, revolving earth shield segera muncul di belakang tubuhnya. Perisai bumi berputar. Melihat bahwa perisai bumi berputar benar-benar muncul di belakang Linlong, Feng Dong, yang telah menggunakan tebasan pedang langit, tentu saja terkejut. Bukan hanya dia, orang-orang di belakangnya, serta penatua Gui yang mengejar dari arah lain, juga terkejut. Meskipun mereka belum pernah melihat revolving earth shield sebelumnya, karena keunikan dari revolving earth shield, bagaimana mungkin mereka tidak mengetahui bahwa Linlong menggunakan revolving earth shield. Saat mereka masih terguncang, tebasan pedang langit milik Feng Dong dengan kejam menghantam perisai bumi berputar. Terima kasih telah menonton!